Para Romo, Saudara-saudari, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami mohon berkatmu dalam kebersamaan kami di Kauskupan Tanjung Karang ini untuk belajar bersama, untuk mencari data yang di dalamnya. Semoga kami beroleh arahan untuk pastoral di Kauskupan kami. Berkati kami semua dengan kesehatan dan sukacita. Dan semoga muka memberkati mereka yang dengan kebaikan hatinya membantu kami, tim dari Kauskupan Agung Jakarta. Sehingga proses belajar kami dapat berjalan dengan baik dan membawa kegembiraan bagi kami semua. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Ramo Anjar, atas doa pembukaannya beliau. Berdoa karena nanti penutupan tidak ada kayaknya beliau. Maka doa pembuka. Baik, terima kasih, Ramo Anjar. Kemudian yang berikutnya, nanti akan saya ulangi lagi, sekedar informasi. Kalau nanti dalam tanya-jawab kita akan bertanya, silakan nanti seperti biasa ada tanda raise your hand. Nanti kita akan tanya-jawab. Nanti setelah moderator memberikan waktu untuk berbicara, maka silakan berbicara. Nah, untuk yang pertama kita akan mendengarkan pengantar dari Romo Bigjen, Romo Samiran. Maka kepada Romo Bigjen, kami persilahkan. Munggu Romo. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat berjumpa. Pertama juga terima kasih kepada Keuskupan Agung Jakarta atas pelayanan hidup ini. Sebagai bentuk kemurahan KAJ kepada keuskupan-keuskupan lain. Baik itu mencakup pelatihannya maupun fasilitas yang secara cuma-cuma atau gratis diberikan kepada kami semua. Itu baik domain-nya, hosting-nya nanti, servers, kemudian juga backup data, dan lain sebagainya. Juga kalau seandainya ini bukan masalah pandemi sebenarnya, tapi juga akan datang ke keuskupan kita, semua biaya dan sebagainya itu ditanggung sepenuhnya oleh KAJ. Tapi karena kondisi sedang pandemi, maka kemudian kita pada saat ini memang melakukannya dengan Zoom meeting. Tetapi saya harap bahwa ini tidak akan mengurangi efektivitas dari pertemuan kita. Maka sekali lagi terima kasih kepada Pak Yamin dan teman-teman. Tolong sampaikan kepada Monsenior Karnil Ignatius Suhario. Terima kasih kami keuskupan Tanjung Karang atas fasilitas atau kerewaan untuk berbagi ini. Juga permintaan maaf Bapak Uskup Iwana Zharun Yono yang pada saat ini tidak bisa join bersama dalam meeting kita karena ada urusan ke Skincau. Mungkin bagi tim KAJ, supaya punya gambaran Skincau itu di mana? Skincau itu di Lampung Barat. Kira-kira perjalanan dari Bandar Lampung ke Skincau membutuhkan waktu sekitar 4 atau 5 jam. Tergantung dari kecepatan dan trafiknya atau kepadatan di jalan. Terima kasih kepada tim Bidup yang dipersembahkan oleh KAJ untuk membantu kami. Khususnya pada hari ini yang saya dengar hadir adalah Pak Yonis Yamin, Pak Zunaidi Sunyoto, dan juga Bapak Henry Irawan. Ada Romo Adi, Romo Adi. Oh, Romo Adi. Terima kasih, Romo Adi. Belum melihat anunya tadi. Terima kasih kepada semua kuria dan terutama kepada Bapak Uskup. Selamat bergabung dan juga sekali lagi terima kasih atas kemurahannya. Yang terakhir, terima kasih kepada semua pihak, terutama para Romo, Pak Diparoki, dan juga para sekretaris dan semua yang siap untuk membantu kelancaran nanti pelaksanaan Bidup di peruskupan kita. Selamat belajar untuk belajar bersama dengan tim KAJ di dalam meeting ini. Moga-moga nanti dalam aplikasinya semua berjalan dengan langsung. Terima kasih, Romo Samiran, atas pengantarnya yang boleh kita dengar bersama. Dan semoga ini menjadi awal dari pembelajaran kita bersama para Romo dan yang di sekretariat paroki. Nah, untuk yang kedua, kita juga akan mendengarkan dari tim sekretaris Kewespanakung Jakarta dari Romo Adi sebagai pengantar umum lagi. Kepada Romo Adi, waktu dan semuanya saya serahkan. Romo Adi yang mana ini ya? Gambar. Halo. Romo Fikjen, Romo Samiran yang terkasih dan yang kami berharapkan. Para Romo, Senter, Bapak Ibu semua. Selamat pagi, salam kenal. Kami dari Jakarta. Saya Romo Adi bersama dengan Bapak Yamin, Pak Junadi, dan Pak Henry Iryawan. Salam dari Bapak Kadina Suharyo kepada para Romo, Suster, Ibu Bapak sekalian. Tadi pagi ketika sarapan, kami sudah lapor bahwa pagi ini kami akan ada kesempatan belajar bersama dengan Romo Fikjen, Kusupan Tayung Karang, dan para Romo sekalian. Salam dari beliau. Terima kasih banyak kesempatan kami boleh belajar bersama dengan para Romo, Suster, Bapak Ibu dari Kusupan Tayung Karang. Semoga belajar bersama ini berbuah bagi pelayanan kita bersama. Terima kasih, Romo Adi sudah sempat hadir bersama kami semua di Kusupan Tayung Karang yang akan belajar tentang basis integrasi data umat Kusupan. Semoga ini menjadi berkat bagi Kusupan Tayung Karang dan bagi seluruh umat di Kusupan Tayung Karang. Nah, pada kesempatan hari ini seperti tadi juga diungkapkan ada Romo Samiran dan Romo Adi. Ada tiga narasumber yang nanti akan mempresentasikan berkaitan dengan Biduk. Ada Bapak Yohannus Yamin, ada Bapak Junaidi, dan ada Bapak Henry Irawan yang akan menerangkan mengenai Biduk kepada kita semua. Maka pada kesempatan ini kepada Bapak Yohannus Yamin, Pak Junaidi, dan Pak Henry Irawan kami bersilahkan untuk mempresentasikan apa yang dipersiapkan mengenai Biduk ini kepada kami semua. Kepada Bapak Yamin, monggo kami bersilahkan. Baik. Ya, selamat pagi Romo dan Bapak Ibu. Saya mungkin kenalin dulu. Ya, saya Yohannus Yamin, ada teman saya, Junaidi, dan Pak Henry. Sebenarnya kami berenang. Ada tiga lagi, Pak Victor sebagai ketua tim, lalu ada Pak Johan, dan Pak Ivan. Mereka aktif pada hari-hari kerja seperti ini. Jadi, yang ada kami berkija. Mungkin Pak, nanti kami akan sampaikan materinya bergantian. Saya, Pak Jun, dan Pak Henry. Mungkin Pak Jun mau nyampe, apa, perkenalkan dulu. Dari tadi Pak Jun masih, videonya masih off itu. Silahkan Pak Jun. Pak Jun, Pak Jun Aidi sepertinya belum merespon. Pak Yamin ya. Pak Jun mana? Pak Henry, Pak Henry sudah masuk ya? Sudah, Pak Yamin. Saya perkenalkan diri dulu, saya dulu ya. Silahkan, Pak Henry Irawan ya. Ya, Romo. Ya, Henry. Saya perkenalkan diri. Saya bersama dengan Pak Jun Aidi. Kami dari Paroki, Tangerang. Ini anggota tim termuda, Romo. Yang termuda, yang Pak Yamin yang paling senior. Ya, kita belajar bersama. Salam kenal buat Romo Fikjen, para Romo, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Silahkan saya kembalikan lagi ke Pak Yamin. Baik, terima kasih. Pak Jun, kelihatannya internetnya bermasalah. Jadi, sekarang kita berdua nih, sama Henry. Saya izin share materi ya, Romo. Romo Wicat. Ya, Pak Jun Aidi, silahkan. Eh, Pak Yamin. Pak Yamin, silahkan. Pak Jun Aidi, silahkan. Pak Yamin, silahkan. Pak Yamin, silahkan. Halo. Ya, Pak Yamin, silahkan. Dimulai presentasinya. Sekirin saya, sudah kelihatan, Romo Wicat. Sudah, sudah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan. Suaranya, Pak. Sudah kelihatan, belum. Sudah, Pak. Presentasinya sudah kelihatan. Tetapi belum di slide show. sepertinya Pak Yamin ini mengalami kendala ya, internet. Pak Jun, ya Pak Jun ada, Pak Jun bisa itu Pak Jun. Suara saya jelas gak ya? Pak Henry, jelas suaranya. Jelas, jelas. Baik. Pak Jun bisa keperkenalan dulu, sementara ini. Sebentar, ada Pak Jun, ada Pak Jun, ada Pak Jun, videonya hanya belum di itu, kameranya belum di on. Ada. Oke, silahkan Pak Jun, naidi. Oh ya, maaf. Tadi saya soalnya suaranya gak kedengeran. Iya, saya Jun, naidi dari paroki Tangerang, satu paroki sama Henry. Ya, saya kira itu aja kami kebetulan bersama dengan Pak Yamin biasanya membantu untuk menjelaskan tentang aplikasi Biduk. Ya, kami berharap semoga Kusupan Tanjung Karang bisa menggunakan, sehingga datanya akan menjadi semakin banyak yang menggunakan. Semoga seluruh Kusupan di Indonesia itu cita-cita paling besarnya bisa menggunakan satu aplikasi sehingga data umat seluruh Indonesia ini bisa lebih representatif juga untuk teman-teman di KWI, kalau gak salah. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jun, naidi. Apakah Pak Yamin sudah bisa kembali terhubung? Sepertinya Pak Yamin sudah ada, tapi ini ya. Pak Yamin, silahkan. Terima kasih. 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 Silahkan. Saya suaranya kedengaran. Kedengar Pak Yamin. Kedengar. Baik. Nanti kita sama-sama. Saya internetnya putus-putus nanti di backup. Bro Jun sama Henry ya. Ya oke. Dan pemanfaatnya dalam pastoral. Screen kedua tadi ya. Nanti kita bisa tahu apa jenis data yang ada di Bidu. Kemudian kita nanti akan mulai entry data untuk menggunakan. Bidu. Sudah praktek nanti. Ada setup awal dan bagaimana cara menggunakan awal menggunakan Bidu. Kemudian ada data kartu keluarga dan data umat. Kemudian ada dashboard dan statistik. Statistik biasanya yang akhir tahun dibuat itu. Kemudian ada bagaimana mencari data. Misalnya kita ingin mengetahui data keluarga. Data keluarga, data umat. Nanti bisa mencari misalnya umat yang ulang tahun dan sebagainya. Silakan screen berikutnya. Bidu dan pastoral basis data. Apa itu Bidu? Bidu adalah basis integrasi data umat keuskupan. aplikasi berbasis internet yang berisi data umat paroki. Program Bidu ini tersentralisasi dan diakses oleh paroki melalui koneksi internet. Jadi semuanya terkoneksi sehingga menjadi satu kesatuan. Bidu dimulai di kuskupan Agung Jakarta pada tahun 2015. Dan saat ini telah dipakai oleh seluruh paroki yang ada di kuskupan Agung Jakarta. Ada 67 paroki saat ini. Kemudian kuskupan juga telah memah. Ada kuskupan lain di luar kuskupan Agung Jakarta yang menggunakan Bidu. Sampai saat ini ada lima di screen selanjutnya. Pertama kuskupan Agung Jakarta, kemudian kuskupan Agung Pontianak. Lalu ada kuskupan Banjarmasin, kuskupan Agung Medan, kuskupan Agung Malang. Yang terakhir itu November 2019. Kemudian yang dalam proses sekarang ini adalah kuskupan Agung Pangkal Pinang dan kuskupan Arantuka. Nah hari ini kita coba mulai dengan kuskupan Tanjung Karang. Pastoral berbasis data, artinya setiap program atau kegiatan pastoral yang dibuat selalu berdasarkan kebutuhan umat. Kebutuhan umat perlu tercermin dalam data yang faktual dan aktual. Data-data pastoral itu mencangkup kondisi umat secara umum. Nanti di sana ada kondisi umat yang prasejahtera atau segala ada di sana. Kebutuhan pastoral, pelayanan apa saja dan bagaimana pelaksanaannya secara efektif. Kemudian data lingkungan di sekitar umat. Kehidupan sosialnya tentang, misalnya kehidupan sosialnya, permasalahan yang dihadapi umat. Kita bisa mendata. Contoh pemanfaatan data biduk di beberapa paroki. Jadi para paroki yang sudah menggunakan biduk memanfaatkan data-data yang ada di biduk itu misalnya untuk pemenangan door prize, acara pesta nama pelindung, bisa banyak sekali dimanfaatin. Misalnya mencetakkan amplop nama untuk sumbangan natal, pasca, jadi bisa dicetak. Lalu program kaderisasi berdasarkan profesi, membentuk komunitas profesi untuk pelayanan. Seminar khusus guru-guru katolik, jadi bisa mencari umat mana saja yang menjadi guru misalnya. Lalu saat rapat karya ditampilkan data demografi atau data sosial wilayah dan paroki untuk membantu menyusun program karya unggulan. Misalnya hari ulang tahun perkawinan, terus berapa jumlah OMK yang ada di paroki atau di kuksekupan. Dan bisa banyak sekali manfaat yang bisa dipakai untuk mencari data-data dan bisa dimanfaatin. Misalnya pelayanan sakramen dan segala yang lain. Pengaman biduk, kita sekarang ini biduk mendata umat, disebut kartu keluarga itu. Tapi kita sudah mengembangkan dan mungkin tahun ini kita akan launching modul pelayanan sakramen. Jadi itu ada sakramen baptis, krisma, dan sakramen perkawinan. Kemudian menambah laporan-laporan analisa grafik, integrasi dengan kuksekupan lain di ruar Kursua Ago, Jakarta. Ada beberapa, seperti kuksekupan Bandung, mereka menggunakan aplikasi sendiri, tapi itu ada dikonek ke biduk. Jadi bisa saling menukar data juga. Kemudian selanjutnya. Nah, sekarang kita akan melihat data apa saja yang ada di biduk. Nah, nanti form ini bisa di-download dari aplikasi. Sepertinya semua pada promo fiction sudah di-group, sebab semua sudah bisa masuk ke UAT, dan form ini sudah bisa ditampilkan, di-download. Jadi ini data, wilayah lingkungan, data tentang umat itu sendiri. Jadi di sini nanti kita akan coba praktek bagaimana mengisinya. Ini data minimal yang harus ada. Jadi biasanya di census. Kalau data yang sudah ada, misalnya ada, bisa kita bantu untuk upload ke UAT. Mungkin nanti prakteknya akan lebih jelas untuk lihat data yang... Silahkan. Jenis laporan nanti ada, di situ ada menu dashboard. Menu dashboard ini bisa melihat grafik perkembangan umat di paroki atau di kukuskupan. Laporan statistik itu yang biasa dibuat oleh paroki ke kukuskupan tiap akhir tahun. Jadi perkembangan umat di paroki. Data kartu keluarga dan data umat. Dan semua data ini bisa di-download ke Excel. Nanti kita bisa lihat secara praktek. Dan kita bisa mencari data-data dengan parameter yang sangat lengkap. Pelaksanaan pendataan demi keberhasilan pastoral, berbasis data adalah tim data paroki. Jadi data biduk itu bisa tersedia dan lengkap. Harus ada tim data di paroki. Karena yang memiliki data adalah paroki. Yang dibentuk oleh sekretaris tewaan paroki. Tim data berada di bawah petanggung jawab operasional sekretaris tewaan paroki dan menjadi bidang karya sendiri. Keterangan lebih detir mengenai tim data ini. Ada buku panduan saya kira di kukuskupan. Dan juga sekarang mudah-mudahan juga ada. Dan berikutnya. Kebutuhan minimal biduk. Komputer yang terhubung dengan internet pasti karena aplikasi biduk berbasis web. Maka dengan terhubung internet minimal satu megabyte per second. Terus kemampuan mengoperasi komputer untuk operatornya. Kemampuan dan pengetahuan untuk bekerja menggunakan aplikasi web browser. Karena kita harus buka dengan browser. Keterampilan mengetik. Jadi pengetahuan minimal. Kita mungkin sebelum kita masuk ke praktek. Kalau ada silakan Romo Ucak. Kalau ada yang mau bertanya. Oh begitu baik. Terima kasih Pak Yamin. Nah para Romo sebelum dilanjut apakah ada yang mau bertanya. Silakan klik raise your hand. Kemudian nanti saya akan sebutkan siapa. dan silakan berbicara. Maka ada. Semua tampaknya sudah jelas Pak Yamin. Kekaitan dengan biduk. Kita lanjutkan dengan. Ya dilanjutkan Pak Yamin. Oh ada Romo Tedin sepertinya. Melampaikan tangan menyerah atau bagaimana? Tantangan dunia lain. Baik Romo Tedin silakan di unmute. Ini Romo Tedin Pak. Ya. Romo Tedin. Audionya belum Romo Tedin? Belum terdengar? Audionya belum masuk? Sudah unmute tapi belum ada tanda-tanda audio. Audio-nya belum ada Romo. Oke. Halo. Terdengar. Terima kasih Pak Yamin ya. Iya Romo. Oke Pak. Tadi dikatakan bahwa kebutuhan minimum biduk itu harus ada komputer. Di setiap paroki atau stasi atau lingkungan. Konfirmasinya begitu Pak. Halo. Iya. Betul Romo. Oke. Saya bantu jawab betul Romo. Apakah bisa menggunakan handphone? Untuk saat ini, saya bantu jawab ya Romo ya. Untuk saat ini aplikasi biduk memang desainnya masih web. Sehingga meskipun bisa menggunakan handphone tetapi karena layar handphone relatif lebih kecil maka kurang nyaman. Jadi menu-menunya enggak semuanya bisa tampil. Mungkin kalau misalnya ada tablet akan lebih bisa digunakan ketimbang handphone. Karena handphone layarnya kecil ya. Begitu Romo. Oke, terima kasih. Artinya bisa tetap bisa diakses pakai handphone Pak Junaidi ya. Ya, maksudnya ya untuk membukanya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama untuk sementara. Jawabannya. Ya, oke. Apakah ada lagi yang mengangkat tangan? Kalau tidak ada, Pak Yamin, apakah sudah terhubung lagi? Kita lanjutkan dengan presentasi berikutnya. Ya. Ya, ya. Saya... Ya, Pak Yamin, silakan terdengar suaranya. Bandwidth saya putus-putus ini. Saya matikan videonya aja. Ya. Baik. Nanti kalau kita masuk ke... Nanti Pak Jun batu ya, Pak Hendri ya. Kalau saya putus ya. Saya share screen video. Pak Yamin, sebelumnya tempat yang tadi tempat saya sudah ya. PowerPoint-nya saya matikan tempat saya ya. PowerPoint yang terakhir ada satu slide terakhir sebelum kita praktik, Romo. Ya. Rauh Wicat. Oke. 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 Ini Pak Yamin. Ya. 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 Jadi, kita kalau praktik sementara ini, nanti saya akan tampilkan, kami akan tampilkan dari UAT. UAT itu aplikasi yang disiapkan buat latihan. Jadi, di HTTP 202.58.181 ini. Ya. Kemudian, nanti kalau dalam praktik seharusnya, nanti bisa masuk ke biduk.or.id. Nanti, username ada, nanti itu akan minta username. Username itu tidak perlu huruf besar, huruf kecil. Dia tidak sensitif. Kapital. Bisa besar, bisa. Kalau tulisannya besar, ya kecil juga dia terima. Tapi, di password harus sesuai. Jadi, huruf besar, angka, dan huruf kecil atau spesial karakter harus diikuti persis seperti itu. Lalu, nanti ada masuk kapca. Yang ini Pak Yamin atau yang mana Pak Yamin? Ya, saya akan menjelaskan persiapan awal ini. Ada user management, ada data utama, nanti ada parohi wilayah lingkungan. Saya coba tampilkan screen sekarang. Ya. Screen saya kelihatan, Pak Yamin. Saya ini, sekarang saya masuk di UIT ya. Karena ini, di sini. UIT, saya masuk ke Lanyung Karang. Ini yang disebut kapca tadi. Tidak bisa langsung sini login ya. Tidak bisa langsung sini login ya. Tidak bisa langsung sini login ya. Internet hari ini masalah. Dari pagi tadi. Nah, masuk. Ya. Sekarang saya login dengan username. parohi tanjung karang ya. Kalau kita klik di menu welcome ini ya. Akan kelihatan saya masuk di parohi tanjung karang. Dengan... Nah, di menu ini nanti kalau Romo, Bapak Ibu yang menerima username dan password dari Romo. VickGen. Nanti setelah login, setelah login bisa klik profile change ini dan bisa ubah passwordnya sesuai dengan passwordnya sendiri. Jadi tinggal klik sebelah kanan ini sebelum di atasnya sign out itu ada profile dan change password. Sekarang nanti saya akan bergantian dengan Pak Jun dan Henry untuk menjelaskan menu-menu ini. Saya mulai dari menu pertama, itu ada security access. Kalau saya klik di menu. Kalau saya klik di situ hanya tampil user. Artinya parohi bisa create user untuk... Kita lihat, kita klik user. Jadi nanti... Nah, ini ada yang ditambah. User yang ada, ada sekretaris parohi. Kemudian kita bisa tambah user untuk parohi. Jadi kalau parohi itu ingin membagi misalnya ke lingkungan, ke wilayah, atau membuat user role di sini, sebelah kanan ada user role, itu bisa buat wilayah. Hak aksesnya kita bisa tentukan misalnya wilayah hanya bisa melihat saja, yang ini, atau melihat dan simpan. Kalau melihat dan simpan artinya wilayah yang punya user ini bisa melihat data umat di wilayahnya dan menyimpan artinya bisa mengedit data itu. Tapi data di wilayahnya saja. Kalau wilayah lihat, simpan, dan hapus, user ini mempunyai hak untuk menghapus data itu. Demikian juga dengan lingkungan. Lingkungan melihat sama posisinya. Melihat... Lingkungan hanya bisa melihat lingkungan data lingkungannya saja. Tidak bisa melihat lingkungan yang lain. Jadi parohi bisa membuat user level wilayah dan lingkungan. Kalau level keuskupan, user level keuskupan bisa membuat user untuk parohi. Demikian. Kemudian kita ke menu utama. Menu utama ini ada parohi. Parohi ini sudah... Parohi di sini yang sudah diset dari awal oleh keuskupan tentu. Jadi parohi yang bersangkutan bisa mengupdate profil dari parohinya. Jadi yang bisa diupdate, yang bisa dirobah, kalau kita jalankan kursor itu ada tanda verboden, berarti tidak bisa diupdate. Bisa dirobah. Hanya bisa dirobah di alamat. Dan ini. Yang ini akan... Yang bisa merobah adalah keuskupan. Nah, email dari Pak Aruki itu bisa dirobah. Romo, nama Romo, telpon. Ya, jelas ya. Jadi hanya parohi. Profil dari parohi itu. Kemudian wilayah, demikian juga wilayah. Kalau di production, semua wilayah sudah saya bantu kemarin. Yang data saya terima dari Romo Fiction. Saya sudah buatkan wilayah. Kecuali nanti misalnya ada parohi yang akan mengembangkan wilayah. Atau ada wilayah baru. Ini yang bisa membuat... Diklik tambah ini. Kemudian bisa membuat wilayah baru. Jadi untuk setup awal semuanya harus ada wilayah dan lingkungan. Kemudian dibuat koordinator wilayah dan nama wilayah, kemudian kita simpan. Lalu dia akan create wilayah yang baru. Setelah wilayah yang baru, kita bisa create lingkungan. Lingkungan di wilayah itu. Kita bisa create lingkungan. Klik tambah, lalu kita bisa create lingkungan. Nanti akan seperti ini. Nah kemarin itu ada pertanyaan bagaimana kalau lingkungan yang mempunyai kecamatan lebih dari satu dan kelurahan lebih dari satu. Kalau satu lingkungan punya lebih dari satu kecamatan, tinggal di klik di sini, klik di sini, ditambah, cari kecamatannya yang akan ditambah. Kemudian ketika kecamatannya sudah bertambah, lalu kita pilih para kelurahannya. Kalau kita bisa pilih semua atau salah satu. Bisa dua-duanya atau semuanya. Kalau sudah itu berarti lingkungan itu mempunyai dua kelurahan atau lebih. Kalau kemudian ada bidang liturgi, bidang katekesi dan pengurusan kategorial, ini semua sudah kita, ini adalah master yang kita tidak bisa rubah-rubah di paroki maupun di keuskupan mungkin. Karena ini adalah sudah diset di awal, jadi master, sehingga akan bersama dengan keuskupan lain juga menggunakan ini. Kalau kita akan menambah, nanti kita akan bisa bahas itu, kalau memang itu, kita dari tim KAJ akan membantu menambah atau liturgi, katekesi, pengurusan dan kategorial ini akan sudah menjadi master. Kemudian kecamatan. Kecamatan, kalau belum ada kecamatannya, bisa ditambahkan kecamatannya. Kelurahan juga demikian. Karena kami ikutin. Kelurahan juga demikian bisa ditambahkan. Mudah tinggal tambah. Tambah kelurahan, kita klik tambah. Kalau tambah kelurahan, nama kelurahannya apa itu, kemudian kode posnya, lalu ada kecamatan. Kemudian diklik simpan. Mudah. Yang lain, lokasi. Kalau lokasi rumah itu master. Status rumah juga master. Status rumah, jenis nikah, semua ini master. Agama sudah di-set dari awal. Jadi, semua ini master file semua. Kalau impor kelurahan, impor kecamatan, ini yang saya pakai buat impor awal. Yang dari data-data promo, yang kasih ke saya Excel itu, saya impor kelurahan yang ada, kecamatan yang ada, lingkungan wilayah dengan menggunakan fasilitas ini. Dan ini tidak dipakai setiap saat. Biasanya pada setup awal saja. Supaya tidak banyak di-input. Lalu, nanti kita masuk ke form ini. Pak Yamin, boleh mengajukan pertanyaan, Pak. Iya. Oke. Romo-romo, Bapak-Ibu, suster, mau tanya dulu, apakah di Tanjung Karang, Keuskupan Tanjung Karang, berkaitan dengan struktur Keuskupan Peroki, apakah sama seperti yang ada di Biduk, atau ada variasi perbedaan? Pertanyaan saya itu. Supaya nanti dalam training kita bisa menyesuaikan penjelasannya. Pertanyaannya ke siapakah ada yang perlu dijawab ya, Pak Junedi? Iya, soalnya di beberapa keuskupan yang lain, itu kadang-kadang ada perbedaan juga. Makanya nanti kalau misalnya memang ternyata tidak ada wilayah, kami tidak usah terlalu memberikan porsi menjawab tentang wilayah, menjawab tentang lingkungan semuanya, terpusat di peroki semua, atau seperti apa, gitu. Pak Junedi, videonya memang dimatikan ya? Iya, iya. Memang saya matikan. Supaya perbedaan kuatnya. Ada arah mana nih, bosan kan, bapaknya yang mati. Bapak, 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 Bapak Jun, terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum, kebetulan sampai hari ini, di paroki belum diseragamkan, seperti Kak Haji. Jadi masih ada paroki-paroki yang disamping paroki, dibawahnya itu ada namanya stasi, kemudian stasi itu dikumpulkan atau dihimpun, dikoordinir oleh wilayah tertentu. Sebaliknya ada paroki juga yang, apa namanya, tidak punya stasi, semuanya. Itu biasanya di kota. Tapi di daerah biasanya ada wilayah, ada stasi, ada wilayah. Kemudian di bawah stasi itu biasanya ada satu atau lebih lingkungan. Ada stasi yang cuma terdiri dari satu lingkungan, karena jaraknya jauh satu dengan yang lain. Kemudian, seperti yang tadi sudah diungkapkan Pak Yamin juga, karena kondisi geografis dan pengembangan daerah, atau apa namanya, pengembangan untuk otonomi daerah yang lalu, maka kemudian juga ada beberapa tempat yang bisa saja satu paroki itu mencakup beberapa kabupaten. Kemudian nanti juga beberapa stasi atau wilayah, itu juga bisa lintas kabupaten, atau lintas kecamatan, lintas kelurahan, dan seterusnya. Itu kurang lebih kondisinya, Pak. Terima kasih. Romo Fikjan maksud Pak Jun itu, ada beberapa keuskupan, itu mereka sentralisasi di paroki untuk mengelola data umat ini. Gitu ya Pak Jun ya? Ya, kalau itu sih pasti Pak. Jadi nanti memang praktis akan disentralisasi di paroki. Tapi nanti kalau menurut saya sih, kita serahkan saja ke paroki, bagaimana paroki akan meng-input data umatnya. Bisa saja mereka akan mengaktifkan para relawan dari masing-masing lingkungan, atau masing-masing stasi, atau bahkan mungkin menggerakkan orang-orang muda untuk berkeliling sosialisasi, dan lain sebagainya. Itu sih saya pikirkan begitu. Lebih praktis, lebih cepat. Ya, jadi tidak dibagi ke wilayah ya, Romo. Ke wilayah atau lingkungan. Jadi mungkin ke wilayah lingkungan itu hanya meng-collect data, kemudian inputnya ada di paroki. Ya, maksud saya begini Pak Yamin dan Romo, maksudnya meskipun dalam kenyataannya paroki-parokinya ada yang hanya satu lingkungan atau hanya satu wilayah, berarti tetap contohnya, contoh soal misalnya ada paroki yang hanya mempunyai satu lingkungan, meskipun begitu tetap secara struktur dalam biduk selalu dibuatkan wilayah dan lingkungan. Meskipun tidak ada user selevel lingkungan atau wilayah. Berkaitan dengan stasi, di Kuskemenanggung-Jaharta juga ada stasi, tetapi karena stasi itu seperti batu pijakan untuk menjadi paroki, kwasi paroki atau apa gitu, maka dalam struktur biduk tidak dibuatkan komunitas selevel stasi. Jadi hanya paroki, kemudian wilayah, kemudian lingkungan. Jadi penekanan saya, meskipun nanti dalam kenyataannya paroki Bapak-Ibu hanya punya satu lingkungan pun, ya tetap ada wilayah, karena strukturnya seperti itu. satu wilayah, nanti lingkungannya satu. Tapi tetap dalam struktur itu tidak mungkin lingkungan langsung, paroki langsung lingkungan. Selalu ada paroki, ada wilayah, kemudian ada lingkungan. Saya kasih penekanan itu saja sih, supaya diperahami. Kemarin sudah kami praktekan, kami coba itu. Pak Juden, saya mungkin Pak, maksudnya gini, saya mungkin bisa jelasin, saya sudah set up, saya sudah set up di production, diskusi dengan Romo Samiran. Jadi nanti ada wilayah, mungkin di sana ditanyakan. Suara Pak Yamin hilang atau terdengar ya? Ada stasi. Hilang. Pak Yamin tidak ada. videonya matiin saja, Pak. Suara Pak Yamin putus-putus tadi, Pak. Sekarang? Jelasin. Dengar Pak Yamin. Coba lagi, Pak. Videonya, banditnya kecil. Iya. Jadi gini, Pak John, waktu itu kami set di production, misalnya ada satu paroki punya stasi dan tidak punya lingkungan. Kita buat stasi itu wilayah dan stasi itu juga lingkungan, namanya. Iya, iya, itu. Karena hirafinya tetap saya ikutin, biduk itu ada wilayah dan ada lingkungan. Kemudian ada stasi, mungkin ada lingkungan. Jadi stasi itu sebagai wilayah dan lingkungan, ya lingkungan. Jadi sudah dibuat seperti itu, Pak John. Iya, iya. Maksudnya biar dipahami seperti kasusnya di Medan itu, Pak. Dengan peristilahan jangan terlalu dijadikan isu, gitu. Iya. Makasih, Pak. Iya. Jadi, Roma Fiction, karena Pak John nanti akan jelaskan yang menu form itu, makanya Pak John perlu jelas. Saya punya screen hilang kali, ya, Pak. Mau share screen lagi? Ya, kan nggak screen, screen, screen. Hilang nggak sih screen saya? Iya, iya, iya. Nggak ada screen, Pak Yamin. Ini ya? Iya, Pak Yamin. Iya, Pak Yamin. Jadi, selanjutnya nanti sebelum perform, tadi kan sudah sampai batas ini sudah jelas mungkin, ya. Karena ini yang dua menu awal ini biasanya awal-awal sekali kita mau set up start up gitu lebih banyak kerja di sini. Nah, setelah itu akan lebih banyak di menu form ini. terutama di form karta keluarga, lalu ada klib mutasi, dan ini akan menjadi menu utama yang harus dikerjakan harian mungkin. Lalu nanti Pak Jun akan jelaskan itu. Kemudian di sini ada menu supaya tidak ada rancu, ini, dua ini, riwayat request, mutasi, dan approval mutasi ini. ini hanya dilakukan kalau ada mutasi data umat yang dari koskopan Bandung. Karena koskopan Bandung itu tidak menggunakan biduk, tapi mereka punya aplikasi sendiri, sehingga mutasi data antar Bandung dengan biduk, kita harus menggunakan request dan approval. Lalu di sini ada import data keluarga, ini juga untuk awal saja. biasanya kalau misalnya paroki yang punya data yang lama, yang sekarang sebelum pakai biduk, mereka punya data dalam bentuk Excel misalnya, kita bisa bantu untuk melakukan dengan cara import data keluarga ini, supaya tidak disibukkan dengan input data yang banyak. Tapi kalau tidak, harus di-input. Kemudian ini ada menu form pemekaran. saya pikir nanti ini satu saat Tanjung Karang akan menggunakan ini karena banyak stasi. Pengertian saya, kalau sudah banyak stasi, nanti ada stasi yang akan dijadikan wilayah, atau satu stasi menjadi dua wilayah, nah itu kita akan gunakan menu form pemekaran ini. Nanti kalau pada saatnya nanti kita harus melakukan ini kita bisa zoom lagi. Jadi nanti satu wilayah bisa dipecah dua, atau lingkungan dipecah dua, atau satu paroki dipecah dua. Kita bisa menggunakan fitur ini untuk tidak input satu-satu, tapi bisa di langsung. Tapi ini akan jarang dipakai, nanti kalau sudah waktu akan dipakai, kita bisa bantu. Saya pikir kita akan ke form, form kartu keluarga, ini intinya darahnya hidup. Pak Jun yang share atau saya lanjutkan share ini, Pak Jun? Pak Jun? Ya, lanjutin aja. Sorry, tadi saya ada telepon. Saya lanjutin share ini form kartu keluarga ya. Pak Jun yang jelasin ya. ini form kartu keluarga, ini form utama. Di situ ada keuskupan, karena keuskupannya Tanjung Karang sudah otomatis terisi. Kemudian paroki juga kalau loginnya login paroki maka akan otomatis terisi paroki Tanjung Karang misalnya. kemudian yang yang dilakukan adalah misalnya apakah melihat atau membuat. Kalau melihat maka pertama kali mesti pilih wilayahnya mana, lingkungannya mana. Karena ini paroki bisa milih semuanya atau bisa milih salah satu. Kemudian kita bisa pilih lingkungannya. Misalnya ini milih salah satu, lalu klik view. itu langsung semua data yang ada di dalam wilayah dan lingkungan yang bersangkutan yang dipilih akan tampil. Ini kebetulan belum ada. Coba dipilih semua ada nggak Pak? Ada contoh nggak Pak? Nggak ada. Kosong masih. Oh belum ada masih kosong semua. Nanti Santa Clara ada. Santa Clara ya? Seluruhnya aja Pak. Semua aja gampang. Di Tanjung Karang ya Rafa? Ya Tanjung Karang. Saya pilih sudah. Oh benar. Di UIT ya? Nggak ada. Wilayahnya apa Rob? Pilih semua aja. Pilih. Wilayah pilih semua aja deh. Pilih semua aja. Wilayah Tanjung Karang Kristus Raja Lingkungan Santa Clara. Pilih semua aja ya. Ya pilih semua aja. Kita mau lihat data seluruh paroki. Nah ini contohnya baru empat. Nanti kalau misalnya banyak ya dia akan ada beberapa lembar halaman daftar keluarga. Karena disini show-nya kan 10 entry aja. Di atas ini ada 10 entry. Jadi satu halaman ada 10 kakak yang terlihat. Namanya siapa aja. Kalau misalnya mau mencari ada kotak search di sebelah kanan ini. Kotak search bisa cari namanya siapa gitu. Bisa langsung dicari seperti itu. Ini halaman untuk metode untuk melihat datanya mana aja yang sediha entry. Tetapi mungkin sehari-hari yang paling banyak dilakukan adalah membuat ya. Membuat kemudian setelah selesai dicetak. Itu yang akan banyak dilakukan. Untuk membuat kakak. Boleh didemonstrasikan pak. Kakak baru berarti klik 1 plus kakak baru itu. Tombolnya. Kakak baru. Nah selalu dalam pembuatan kakak baru akan ditanya NIK. Yang berkaitan dengan komitmen biduk untuk menyamakan data dengan pemerintah. Karena nomor induk pendudukan adalah identitas tunggal bagi warga negara Indonesia. Yang unik sifatnya. Jadi pindah kemana aja itu akan terdeteksi. Ini juga membantu kita membantu data biduk untuk juga bersifat unik. Tidak ada data ganda. Nah Bapak-Ibu bisa masukkan. Bisa lihat dari kalau yang sudah dewasa bisa lihat dari nomor KTP. Kalau misalnya yang masih di bawah umur. Bisa dilihat di kartu keluarga. Kartu keluarga negara. Yang diterbitkan oleh kecamatan itu memiliki data itu. Kecuali anak yang lahir itu belum punya akte lahir. Nah itu mungkin NIK-nya nggak ada. Tapi kita mendorong supaya NIK itu selalu dimasukkan. Saya coba masuk NIK saya. Nanti kita lihat apa yang terjadi ya. Suara saya ada? Nah ini. Kalau NIK-nya ganda, maka langsung tertangkap oleh biduk bahwa data ini sudah ada. Ada di Pak Okiman. Jadi nggak akan mungkin ada nama Yohanes Yamin dua di dalam biduk. Harus ada cuma satu Yohanes Yamin yang lahir pada tanggal 15 bulan 5, 1952. Dimentok Bangka. Ada di parohi. Data itu data unik. Ada tikus Kopan Agung Jakarta. Parohinya Bapak Gading. Ya. Bilayanya kelihatan Andreas dan lingkungannya. Nanti kita lihat. Ya Pak John ya. Jadi saya kosongin dulu. Biar kita lihat. Kalau kosong juga nggak bisa. Jadi kita harus isi NIK ini nggak itu sesuatu yang wajib. Kalau misalnya terpaksa NIK-nya blank atau tidak tahu, kita isi nol. Nol bisa nggak? Nggak bisa juga. Hah? Kok nggak bisa ya nol? Oh ya. Bisa mestinya. Tadi ada spasinya Pak. Setelah NIK, ada filter kedua di biduk untuk mengidentifikasi apakah nama orang tersebut, umat tersebut sudah terdaftar atau belum. Yaitu berupa nama lahir. Nama lahir ini nama yang tertera di KTP atau di akte lahir. Nama lahir. Kemudian tempat lahir. Dan tanggal lahir. Meskipun mungkin di seluruh dunia ini ada nama tempat dan tanggal lahir yang barangkali bisa sama identik. Tetapi kita mengharapkan dengan filter tiga identitas ini, penggadaan data itu sangat sedikit sekali bisa terjadi. Bisa dicontohkan Pak Yamin. Saya isi nama saya lagi. Ini contohnya. Jadi kalau sudah ada peringatan seperti ini, sebaiknya jangan dilanjutkan. Karena orangnya sudah terdaftar. Nanti ada action berikutnya bagaimana kalau misalnya orangnya terdaftar. Sekarang ini kita bikin contoh yang masih baru saja. Kita buat kakak baru. Sementara kita skip dengan menulis angka 0. Tetapi mohon menjadi catatan penting agar NIK nanti dilengkapi di kemudian hari. Kemudian nama. Boleh contohkan siapa? Amir. Nah, ujukan dari data ini sebaik-baiknya gunakan KTP atau kartu keluarga. Jadi data ini adalah data negara. Data demografi data negara. Misalnya 19.80. Di situ data belum ada, maka bisa dilanjutkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ada tanda bintangnya itu merupakan isian wajib. Harus diisi. Jadi ditentukan wilayah mana, dia ada di wilayah mana, lingkungan mana. Ya, 25.20 kan. Boleh dicontohkan, Mbak. Silahkan, Mbak Yamin. Misalnya kita masuk. Tadi kita pilih semua, jadi dia minta lagi ya. Tadi kalau dari awal sudah pilih ini, dia tidak lagi. Lingkungannya misalnya, ini, Tersia. Ya, oke. Ya. Kalau ada, ada. Ya, bisa jalan. Ini sekedar contoh saja. Nomor telepon, fax bisa diabaikan kalau misalnya tidak ada. Kemudian kecamatan, nah pilihnya bukan kecamatannya dulu, tapi pilih kelurahannya. Karena otomatis nanti kecamatan akan terisi otomatis. Ya, kecamatannya akan terisi otomatis. RTRP boleh diisi kalau misalnya memang punya datanya. Kemudian, data-data di bawah ini data-data yang sebetulnya data sosial. Yaitu keluarga persejahtera. Apakah ya atau tidak. Ini bisa ditentukan berdasarkan data dari peroki sendiri. Apakah keluarga ini memang keluarga persejahtera mendapat bantuan dari Santo Yusuf atau apa, PSE dan sebagainya semacam itu. Kemudian, status rumah. Ini juga perlu dipilih untuk melakukan filter penyaringan supaya kita bisa tahu berapa banyak misalnya warga kita yang rumahnya kontrak atau tidak punya rumah sendiri dan sebagainya semacam itu. Kemudian, juga iuran kematian. Apakah ada di peroki atau tidak. Kalau misalnya tidak, secara default ya otomatis tidak. Kemudian, lokasi rumah juga bisa dipilih. Apakah dia kompleks perumahan. Kalau di Jakarta ada apartemen, ada klaster. Tapi mungkin di luar Jawa ada desa, kampung. Itu bisa diisi. Kemudian, setelah itu klik lanjut. Semua data ini kepentingannya untuk membantu kita untuk mengklasifikasi data umat yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian muncul data yang berkaitan dengan tanggal masuk otomatis agama. Nah, agama perlu dipilih. Kalau bisa tidak salah. Biduk mengizinkan kita untuk mengisi umat yang bukan katolik. Tetapi, ya boleh mengizinkan umat yang bukan katolik untuk data dimasukkan. Sejauh umat tersebut mau dicatat di dalam biduk. Jika tidak, juga jangan dipaksa. Kemudian, data agama sebaiknya didasarkan juga atas KTP. Dan kalau agamanya katolik, didasarkan atas surat baptis. Jadi, kalau misalnya surat baptisnya diragukan, lebih baik tulis lain-lain dulu. Misalnya, contohnya dia anak-anak di bawah umur, masih belum dibaptis. Meskipun orang tuanya katolik, lebih baik datanya disebutkan agamanya lain-lain. Karena dia belum dibaptis. Nanti setelah dibaptis, baru kemudian akan ada proses mutasi agama. Supaya data statistiknya nantinya benar. Begitu metodenya. Kemudian, NIK. Ini NIK kalau bisa diisi, diisi, diperbaiki nanti. Kemudian, nama baptis. Nama baptis didasarkan juga, karena ada di katolik, nama baptis didasarkan pada data baptis, surat baptis dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, data-data ini penting dikumpulkan nantinya. Kemudian, tanggal lahir sudah otomatis terisi. Ini jenis kelamin. Laki-laki, kalau yang pertama nanti kosong. Kepala, selalu, data pertama selalu dianggap sebagai kepala keluarga. Kemudian, statusnya apakah menikah atau belum. Bisa dipilih. Ada beberapa kategori, nanti bisa dijelasin dalam tanya-jawab. Ini, anggap saja menikah dulu. Kemudian, nomor handphone, boleh diisi, boleh enggak. Yang lain, email, telpon kantor, telflex kantor, boleh kalau ada isinya, boleh diisi. Golongan darah, kalau memang punya datanya, bisa diisi. Bisa membantu nanti pada saat pencarian, golongan darahnya apa, misalnya ada yang butuh bantuan darah dan sebagainya. Pendidikan ini pendidikan terakhir. Jadi, kalau misalnya dia lulus SMA, ya pilih SLT, SMU. Kalau dia lulus sarjana, ya pilih S1 dan sebagainya. Kemudian, fakultas curusan, kalau punya datanya, misalnya sudah kuliah dan sebagainya, boleh diisi. Curusan apa, misalnya IT atau apa gitu. Pekerjaan, ya kedokteran misalnya. Kedokteran. Pekerjaan, bedanya apa, ada pekerjaan, ada profesi. Silahkan contohkan, Pak. Misalnya, pekerjaan karyawan swasta. Profesi, akuntan. Ini contohnya begini. Jadi, apa bedanya pekerjaan sama profesi? Pekerjaan adalah bagaimana cara dia mendapatkan nafkah. Sedangkan profesi berkaitan dengan berkaitan dengan latar belakang pendidikan dan pendidikan dari orang tersebut. Jadi, misalnya dia swasta, tapi karyanya sebagai akuntan. Berarti mungkin jadi asistennya, jadi pegawainya menteri keuangan, misalnya gitu, contohnya. Oke, kemudian tempat bekerja boleh diisi. Keterampilan boleh diisi. Cacat tubuh ini berhubung berkaitan dengan difabel atau tidak. Ini biasanya juga terakhir ini menjadi data yang penting dicatat. Kemudian keterangan ini berisi data-data yang mungkin tidak bisa dicatat dalam kategori-kategori pertanyaan yang sebelumnya. Misalnya dia punya kasus tertentu atau apa boleh dicatat. Atau misalnya dia ada kebutuhan khusus atau apalah yang memang perlu dicatat, itu bisa dicatat di situ. Ini free text. Iya. Kemudian foto, boleh diisi foto orang yang bersangkutan. Kalau di parokinya Pak Yamin, kayaknya fotonya ada. Kayaknya ada fotonya ya. Iya. Nah, begitu kira-kira cara fotonya. Cara mengambil fotonya. Kemudian simpan. Setelah disimpan, nanti akan muncul isian untuk baptis. Data baptis diisi, tanggal baptisnya rapan, kalau nomor buku, halaman nomor ini, sementara dilewatkan saja karena setahu saya tidak semua paroki punya kesepakatan mengenai pencatatan data-data sakramen ini. Jadi, sementara dilewatkan dulu saja nanti setelah modul sakramen ada di biduk, dia akan otomatis bisa terisi. Jadi, sementara lewatkan dulu saja. Kemudian, baptis gereja katolik keuskupan mana, paroki mana, boleh diisi. Kalau misalnya ini kan isinya banyak gitu ya. Bingung nyarinya. Terutama kalau misalnya paroki kayak di KAJ ada 66 paroki. 67. 67. Nyarinya susah. Waktu di klik ini bisa di ketik di posisi search itu. Pada saat search kita bisa ketik. Misalnya, bidara Cina. Oh, kelihatan. Kalau misalnya apa ya? Kelapa gading itu kan di bawah sekali. Kita bisa ketik gitu. Kemudian, tempat baptis yang membaptis, yang memaptis, polibaptis itu boleh diisi sebagai data tambahan. Kalau misalnya tidak tahu ya, dilewatkan juga gak apa-apa. Kemudian klik simpan. dengan data, data kakak sudah berhasil. Nah, ini lewat cara ini kita sudah, tahap ini kita sudah berhasil merekam satu kakak baru, satu kakak baru dengan satu anggota keluarga yaitu kepala keluarganya. Kurang lebih seperti itu tata cara meng-entry data dari 0. Kemudian, untuk data berikutnya tinggal klik tambah anggota dan seterusnya. Jadi, ada berapa anggota itu cara melakukan perekaman data di biduk secara manual seperti itu. Jangan khawatir Bapak Ibu, kami sudah juga membuat video-video tutorial. Kalau gak salah nanti Mas Henry bisa share link dari YouTube yang YouTube video yang udah kita buat. Kalau misalnya dari training ini masih belum jelas, bisa puter saja videonya. Nanti puter berulang-ulang harusnya pasti bisa. Silahkan Pak Jamin. Lanjut. Di mana? Mutasi atau? Atau mau tambah keluarga, tambah data, tambah anggota? Ya. Tapi sebelumnya mungkin supaya gak terlalu jauh, ada yang masih bertanya atau gimana kita bisa. Boleh. Ya, baik. Daromo Eswanto bertanya dari katedral. Munggu Romo. Baik, terima kasih. Waktu saya latihan mengisi data umat terkait dengan pekerjaan. Beberapa umat kami pekerjaannya adalah pedagang. kami harus memasukkan kemana? Karena di situ tidak ada pedagang apakah ke pengusaha, padahal mereka hanya toko. Bahkan mungkin ya toko kecil, kelontong. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan keterampilan. Yang dimaksud di situ adalah apakah skill yang mereka miliki. misalnya ahli reparasi komputer, ahli pertukangan, mebel, atau yang lain. Bagaimana? Supaya berbeda dengan profesi yang diatas. yang ketiga, jika ada warga yang sudah berdomisili di Keuskupan Agung Jakarta, terus kemudian sudah masuk di biduk Keuskupan Agung Jakarta, apakah harus dimasukkan di KK Biduk Keuskupan Tanjung Karang? Karena pasti untuk NIC akan terdeteksi. Karena misalnya ada beberapa umat kami yang kuliah di Jakarta atau bekerja di Jakarta dan mereka masih kadang-kadang dimasukkan atau tidak di KK Keuskupan Tanjung Karang. Terima kasih. Ya, baik. Tunggu. Tadi pertanyaannya ada tiga ya. Boleh nomor satu tadi apa ya mengenai jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Oh, jenis pekerjaan. Boleh di siapa tadi salah satu data yang sudah di entry. Ya. Boleh lihat. Jadi misalnya saya ini. Jenis pekerjaan. Coba ya kepala keluarganya boleh dibuka. internetnya bahaya nih. Nah, contohnya mana ya? Pekerjaan. Nah, itu. Coba diklik. Boleh diklik. pekerjaan itu tunggu Pak. Jangan cepat-cepat. Bahkan kalau misalnya belum bekerja tidak bekerja juga bisa diisi kemudian atau mengurus rumah tangga misalnya dia itu kemudian tadi pengusaha toko ya. Toko termasuk pengusaha Pak atau wira usaha. Pengusaha atau wira usaha ya. Ya, pengusaha atau wira usaha. Itu it's okay sih. Wira swasta. Mungkin merasa kalau pengusaha itu terlalu tinggi gitu ya. Kalau wira swasta saya kira UMKM lah. Jadi toko sudah termasuk wira swasta juga. Kemudian perhubungan dengan bukan dengan keterampilan yang tadi ya. Yang ditanyakan keterampilan ya. Iya, keterampilan Pak. Contohnya misalnya begini Pak. Saya saya misalnya lulusan filsafat gitu ya. Tetapi keterampilan saya tanam-menanam misalnya gitu. Suka gardening atau suka menanam sesuatu gitu. Bisa hidroponik. Nah itu bisa dicantumkan seperti itu. Karena sekarang ini kan lagi isu go green kuat ya. Ketahanan pangan dan sebagainya bisa di situ dicantumkan. sehingga ketika para romo mau mencari ahli perkebunan gitu. Mau punya tanah di Lampung. Di Lampung kan banyak ini banyak kebun. Bikin pertanian nanas misalnya gitu. Nah itu bisa bisa dicari gitu. Dua itu aja saya jawab. Yang lain mungkin Pak Yamin atau Pak Henry bisa bantu pertanyaan yang berikutnya. Tadi saya saya catat pertanyaan yang itu Romo. Kalau ada umat KAJ lalu dia pindah ke Tanjung Karang di parokit Tanjung Karang misalnya lalu dia akan mendaftar di sana nanti akan terdeteksi seperti tadi bahwa umat itu sudah tercatat di KAJ. kita tidak perlu Halo Pak Yamin suaranya terdengar tidak terdengar mati mati lagi suaranya Pak Yamin Pak Yamin apa saya bantu aja ya saya bantu ya ya oke saya ini aja menjelaskan ya jadi kalau tadi untuk tentang hal tersebut untuk suara saya terdengar jelas ya 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 oke jadi untuk seperti Pak Yamin sampaikan jadi kalau kasus seperti tadi ya tidak akan double karena ketika pindah misalnya tadi ada umat di Tanjung Karang dia pindah ke Jakarta ya mereka kalau seharusnya kita ini prinsipkan teritorial jadinya untuk hal tersebut maka ketika umat tersebut anak tersebut kuliah di Jakarta misalnya baka anak tersebut harus dibuatkan kak kartu keluarga sendiri di Jakarta begitu nah akan tetapi ya pengalaman kami di Jakarta sendiri ada banyak orang tua yang keberatan ah saya tidak mau anak saya dikeluarkan dari kartu keluarga saya tetap aja di sini ya itu sih preferensi ya daripada istilahnya daripada antar ribut antar umatnya segala macam ya gak apa-apa cuman kebanyakan kenapa sih alasan tersebut kita lakukan sebenarnya lebih ke arah untuk pelayanan contoh gini amit-amit anaknya ini lagi sakit dan dia membutuhkan sakramen begitu kan perminyakan atau apa di Jakarta nah sedangkan datanya tersebut tidak ada sedangkan dia masih kos di Jakarta nah hal itu kan mempersulit mereka begitu nah oleh karena itu ya kami sih disarankan buatlah kartu keluarga dimanapun anak tersebut tinggal misalnya di Jakarta ngekos suatu saat dia selesai kos dia balik lagi misalnya ke Metro atau ke Kuskupan Tengjung Karang ya itu setelah dia balik lagi maka silahkan dimutasikan kembali diklaim kembali ke sana ke Kuskupan tersebut seperti itu saya jawab itu dulu aja ya nanti silahkan kalau ada yang kurang dilengkapi oleh Pak Yamin atau Pak Jun terima kasih saya matikan kembali ya videonya ya oke terima kasih Pak Henry suara saya jelas ya tadi ya jelas jelas videonya cara melakukan mutasi ya sebentar sebelumnya tadi maaf ada yang terlewatkan gak ya yang belum dijawab ya atau sudah terjawab semua sudah 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 baik oke memang ada satu lagi Pak sebenarnya Pak yang mana ya terkait dengan user paroki bagaimana mas user paroki tadi misalnya saya sebagai sebagai sekretaris ya saya adalah sekretaris paroki yang notabene membawai beberapa wilayah di paroki Tanjung Karang oke nah ketika saya mencoba belajar kemarin membuat user disitu hanya tampil misalnya ada pilihan wilayah atau lingkungan ketika saya memilih wilayah harus di klik salah satu wilayah lalu saya klik wilayah Tanjung Karang katedral ya disitu saya memilih lihat tambah hapus nah ketika sudah saya buat itu kemudian saya tambah jadi kemudian saya masuk lewat user itu seperti yang di Pak Yamin tadi masuk maka otomatis hanya masuk di wilayah Tanjung Karang betul nah padahal sebagai fungsi kontrol saya harusnya bisa melihat juga stasi Wonorejo stasi Hanura sungai Langka dan lainnya yang ada di paroki katedral oke baik begini ini dengan maaf dengan Romo atau Bapak Romo Iswanto Romo Iswanto Romo Romo begini jadi ini namanya kita bilang sebutnya privilege ya atau hak ases kalau Romo istilahnya kita hak ases tertinggi untuk sebuah kuskupan adalah kan user level kuskupan itu nanti dipegang oleh dari salah satu pengurus dari kuskupan biduk PIC kuskupan di bawah tersebut nanti ada misalnya biduk paroki katedral begitu ya nah itu biasa kalau kita namanya sekretaris underscore nama parokinya contoh sekretaris underscore katedral Tanjung Karang seperti itu nah ketika Romo buat lagi user level di bawahnya user level wilayah misalnya berarti Romo hanya bisa lihat level wilayah tersebut misalnya wilayah tersebut punya stasi dan lingkungan misalnya seperti itu nah tapi tidak bisa tempat dilihat yang lain begitu nah kalau Romo misalnya mau lihat untuk stasi atau lingkungan di wilayah yang lain maka Romo harus login di level paroki begitu jadi ada kita bilang level login paroki level loginnya wilayah sama lagi level loginnya kita bilang kalau di KJ itu lingkungan ya kalau di sana di sana sebut stasi ya nah seperti itu nah ketika login level stasi atau lingkungan itu tidak bisa melihat untuk lingkungan lain atau stasi lain karena dia hanya khusus lihat datanya mereka sendiri gitu kenapa karena itu berhubungan dengan kerahasiaan misalnya contoh kalau kita bisa lihat yang lain itu kan dia bisa utak-utik yang lain gitu kan nah biasa pengalaman kami tadi mungkin Pak Jun sempat tanya ada hubungan dengan kita ada namanya pendataan terpusat ya atau sentralisasi sama pendataan desentralisasi istilahnya nanti para pengurus lingkungan kebetulan di paroki kami contohnya di Katanggerang kita buat semuanya itu desentralisasi jadi para pengurus lingkungan atau stasi itu bisa membuat data sendiri dia bisa membuat data sendiri bisa mutasi sendiri bahkan mutasi itu antar wilayah antar bahkan antar paroki pun mereka kita kasih hak akses juga seperti ke sana nah akan tetapi ada juga paroki-paroki yang istilahnya masih membutuhkan bantuan maka dibuatlah sentralisasi jadi lingkungan itu hanya bisa melihat saja dia tidak bisa mengubah data sama sekali gitu ya nah hanya bisa dimana di level paroki nah paroki itu namanya kita bilang sentralisasi hanya di paroki nah seperti itu aja jadi desentralisasi sama sentralisasi nah kalau di kita fungsi hapus ya nah ini kita bilang hapus tadi kan Romo sempat informasi ada hapus hapus data dibiduk itu hanya dilakukan hanya satu karena apa karena kesalahan input contoh kita input agamanya salah input agamanya anggapnya agama Islam salah input harusnya katolik gimana sih cara mengubah agama itu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan bagaimana cara mengubahnya yaitu dengan cara mengubah agama itu harus dengan mutasi agama nah tetapi kalau kita salah input agama maka tidak boleh mutasi agama kenapa karena akan mempengaruhi data statistik nanti kalau dimutasikan dianggap umat ini berpindah agama padahal kan bukan padahal agamanya awalnya katolik oleh karena itu yang tepat adalah harus data tersebut dihapus dan dibuat ulang seperti itu ya Romo jadi kalau mutasi mutasi agama itu kecuali memang benar umatnya tersebut misalnya ada agama Islam dia misalnya berpindah jadi katolik ataupun sebaliknya dari katolik pindah ke agama lain nah itu pakai mutasi karena nanti kita ada training berikutnya akan kita bahas tentang statistik laporan statistik yang biasa kita kirimkan nantikan dari kesukupan langsung ke Roma untuk kefatikan seperti itu Romo kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan lagi terima kasih saya mau sedikit tambahkan jadi intinya dari pertanyaan Romo tadi kalau misalnya Romo mau menginginkan di parofi Romo ada dua user usulan kami satu user yang memang punya hak kekuasaan penuh atas data boleh menambah melihat menghapus tapi tiap user yang kedua mungkin sifatnya hanya menambah dengan melihat saja tapi gak bisa menghapus kalau misalnya butuh satu parofi sampai tiga mungkin yang satunya hanya melihat saja supaya resiko-resiko data salah itu hanya di yang bertanggung jawab salah satu karena kalau datanya ternyata gak sengaja dihapus oleh user A kemudian user B gak merasa dan sebagainya nanti malah malah menjadi konflik jadi sebaiknya siapa yang ditugaskan meng-input mulai meng-input tapi ketika salah dia harus tanya kepada user yang bisa melakukan penghapusan misalnya seperti itu jadi secara secara struktur pengolahan datanya juga bisa lebih termaintain dengan baik itu saya kira itu di paroki kami juga kami punya user level paroki lebih dari satu karena misalnya promo parokinya mau lihat data ini data ini dia kadang-kadang mau kunjungan lingkungan atau kunjungan wilayah dia mau nyebutkan nama-nama orang tertentu hari ulang tahunnya dan sebagainya dia bisa lihat sendiri bawa tablet atau bawa laptop kemudian waktu pertemuan dia sebutkan ini ulang tahunnya bulan ini mereka bisa lakukan seperti itu tapi karena dia tidak bisa mengubah atau menghapus maka minim kesalahan misalnya tidak sengaja salah klik atau apa dia tidak akan bisa menghapus seperti itu usulan kami terima kasih baik baik terima kasih Pak Jun karena pemikiran kami demikian Lampung itu masih saya katakanlah gatek beberapa promo dan juga pengurus wilayah ataupun pengurus lingkungan maka memang jika ada desentralisasi itu memang akan membantu juga maka akan lebih baik misalnya jika pastor lebih-lebih pastor kepala itu yang mempunyai hak untuk melihat menambah dan menghapus untuk tingkat paroki untuk tingkat paroki sementara ya sekretaris itu hanya memiliki hak untuk melihat dan menambah jika ada data yang salah dan dia harus menghapus maka harus menemui atau mengkonfirmasi dengan pastor paroki pastor kepala sehingga itu bisa dihapus jadi pastor kepala pun mengetahui demikian juga kalau untuk di lingkungan kalau misalnya lingkungan itu misalnya juga masing-masing wilayah tadi punya sekretaris mereka mungkin bisa juga menggunakan user mereka hanya untuk melihat wilayah mereka tidak bisa melihat wilayah lain betul sama tingkat bawah lingkungan kalau misalnya mereka hanya mau melihat ataupun juga menambahkan data di lingkungan itu misalnya Tanjung Karang ini ya kami pasti akan memanfaatkan tenaga-tenaga yang bisa komputer untuk di tingkat lingkungan supaya data yang di input itu secepatnya selesai terkumpul maka pasti juga mereka hanya akan bisa melihat dan menambah di tingkat lingkungan mungkin demikian atau nanti ketika sudah selesai ya mereka hanya bisa di tahap melihat saja untuk lingkungan tapi untuk wilayah sekretaris wilayah kemungkinan bisa untuk melihat dan menambah tetapi kalau untuk menghapus saya kira itu akan lebih baik jika dikomunikasikan dan menjadi hanya pastor paroki sehingga pastor paroki mengetahui semua perubahan data yang ada terima kasih dari paroki dan keusupuan masing-masing baik terima kasih Romais Panto Pak Junaidi Pak Henry Pak Yamin presentasinya suaranya belum keluar terputus internetnya mungkin presentasi bisa dibantu Pak Jun Pak Jun bisa bantu siap presentasinya putus-putus suaranya Pak Yamin Pak Yamin belum tersambung audionya saya kira yang sudah siap kopi atau snack bolehlah ambil kopi sama snack para Romo para sister bapak ibu Romo Rafael itu siap dengan minumannya Romo Tripomo dua lagi Romo Tripomo satu pakai Oppo satunya pakai apa ini yang pertama sampai halaman kamu tadi Rian belum oh ini ya itu bawahnya ya ini menu menu utama dari data keluarga ya tadi saya kira secara live kita sudah jelaskan ya ada ininya komnya seperti ini kemudian ini langsung dashboard di sebelah kiri selain selain menu yang umum ini akan ada menu perkawinan kemudian ada histori kaka dan dia bisa mencetak juga sebentar setelahnya langsung ya mungkin ini ini dulu ya review dulu semua menu menu yang ada tadi selain menu utama tadi ada menu dashboard menu dashboard ini hanya bisa dilihat di level paroki dan keuskupan nah ini contoh penampilannya kalau sudah datanya sudah banyak dia akan bisa ada dashboardnya jumlah umatnya berapa kemudian pertambahan dari tahun berapa dari tahun misalnya 2015 16 17 dan seterusnya kemudian penambahan pengurangan umat selain data dashboard juga disitu ada data laporan statistik data laporan statistik ini bisa di download nanti langsung dapat dalam bentuk word format word dan otomatis terisi seperti ini karena format word masih bisa di masih bisa di edit sekiranya memang ada data-data yang belum bisa diproduksi oleh biduk contoh data yang belum bisa diproduksi oleh biduk misalnya berapa banyak umat yang sedang mengikuti pendidikan seminari lalu apa lagi ada beberapa hal yang yang sifatnya seperti itu yang biasanya untuk laporan statistik romah berapa jumlah biarawan berapa jumlah pastor berapa jumlah suster yang melayani dan sebagainya seperti itu tidak bisa diproduksi oleh biduk kemudian menu selanjutnya adalah menu pencarian menu pencarian ini tampilannya seperti ini kita bisa melakukan pencarian berdasarkan beberapa kriteria di sini disebutkan ada kriteria dipilih wilayah mana parokinya kalau logi paroki otomatis keusupanan paroki otomatis terpilih kemudian wilayah dan lingkungannya mana dipilih kemudian bisa ditambah kriteria ketika ditambah kriteria kita bisa tambah kriteria misalnya kalau pencarian data keluarga kita bisa pilih ulang tahun perkawinan misalnya gitu tambah kriteria kemudian apalagi ya misalnya apakah keluarga bersejahtera atau bukan kemudian apakah keluarga itu yang misalnya tinggal tinggalnya di perumahan yang mana aja yang tinggal di klaster atau di mana itu bisa nah itu digunakan nah ini contohnya kriteria yang ada di pencarian berbasis keluarga alamatnya bulan perkawinan iuran kematian jenis perkawinan nah itu juga ini biasanya informasi yang sering ditanyakan oleh yang dibutuhkan oleh Romo berapa banyak perkawinan yang non-katolik berapa banyak perkawinan yang perlu dibereskan dan seterusnya seperti itu nomor kekeluarga status tanggal perkawinan katolik dan seterusnya ada banyak sekali nanti bisa di praktekan sendiri kriteria-kriteria yang dimasukkan dan kita bisa memasukkan lebih dari satu kriteria jadi nanti ini tambah kriteria bisa satu dua tiga kriteria yang kita masukkan kemudian yang kedua adalah pencarian detail umat kalau pencarian detail umat berarti kita mencari umat yang bersangkutan satu umat disini pilihannya dari agamanya kemudian bidang kategorial katekse kenapa tadi waktu mengisi form umat kita mengisi bidang kategorial berangkali kita bisa lihat misalnya umat itu pindahan dari Jakarta kita datanya ada dia ternyata bekas elektris nah nanti begitu pindah ke Tanjung Karang tinggal kita hubungi aja oh bisa bantu lagi enggak di paroki di paroki yang baru gitu dan seterusnya lalu bidang masyarakat apakah dia pernah jadi ketua RT dan seterusnya kemudian juga macam-macam fakultas pendidikan jurusan golongan darah terampilan dan macam-macam yang lain juga status-status sakramen ya sudah dibaptis sudah komunik pertama sudah penguatan semua juga bisa kita lihat bisa kita pilih sehingga data ini bisa kita gunakan untuk melayani mereka terutama ketika kita misalnya mau mengadakan mengundang uskup untuk misalnya krisma atau penguatan ya kemudian hasil pencarian juga bisa kita download kemudian kita simpan dalam forman Excel bagi yang familiar yang tidak terlalu gapek dengan Excel bisa melakukan pengolahan data Excel presentasinya sudah habis yang disiapkan oleh Pak Yamin mungkin tadi saya mau share sedikit mengenai perpindahan data ya baik itu makasih atau klaim saya mau coba share share layer saya kelihatan ya kelihatan Pak Jenedi oke saya coba play ya ini contoh cara melakukan mutasi mutasi keluar jadi kalau misalnya ini contohnya paroki alam sutra dia punya data yang harus dipindahkan ya cara melakukan mutasinya sangat sederhana dia melakukan login kemudian kemudian dia mencari data kakaknya misalnya data kakaknya ini contoh mutasi satu kakak satu keluarga tinggal klik mutasi keluarga kemudian tanggal mutasinya otomatis tanggal yang bersangkutan kemudian mutasinya antar paroki kita sebut mutasi paroki kalau antar keuskupan nanti masuk mutasi keuskupan gitu sampai mutasi keluarga sukses ada tulisannya cara melakukan mutasi hanya begitu aja selesai satu mutasi kemudian langkah langkah berikutnya sebentar langkah berikutnya kemudian paroki tujuan akan melakukan akan melakukan klaim jadi cara kerjanya begitu tadi mutasi kemudian nanti klaim mutasi ini contohnya paroki paroki tujuan dia akan login sebagai user paroki sebagai admin paroki dia akan login kemudian sesuai dengan informasi yang disampaikan dia akan melakukan klaim klaim paroki dari paroki asalnya dari mana dari alam sutra wilayahnya mana itu nanti diinformasikan di sharingkan via group WA biasanya kemudian disini begitu kita klik view dia akan muncul umat yang dalam posisi sedang dimutasikan kemudian kita pilih wilayah tujuan rumah barunya nih wilayah tujuan lingkungan tujuan kemudian kita klik edit dulu kita klik edit supaya alamatnya sesuai dengan alamat yang baru contohnya tadinya gading serpong jadi alamat yang lain misalnya kemudian kelurahannya dipilih dengan dalam hal ini langsung terisi otomatis lalu simpan kemudian klik simpan dua kali setelah edit klik simpan kemudian klik simpan lagi sehingga klaim mutasi kaka ada muncul notifikasinya klaim sukses maka dengan langkah ini data ini sudah otomatis pindah jadi si padutama tadi dari paroki alam sutra sudah otomatis pindah ke paroki tanggerang begitu langkah yang dilakukan dan bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik sebetulnya selama informasinya dari paroki asal keparoki tujuan itu diinformasikan dengan cepat dan direspon dengan cepat maka proses mutasi itu terjadi dalam hitungan detik tidak perlu ribet-ribet karena semua datanya sudah terhubung secara secara digital di dalam web mungkin saya sharingkan salah satu video itu nanti ada video-video lain yang juga sudah ada di kanal youtube yang disiapkan oleh mas Henry mungkin begitu tambahan dari saya apakah pak yamin sudah sebelumnya saya mau Pak Jun bisa sharing screen itu gak untuk website biduknya biduk u80 biduk u80 boleh jadi begini Romo Bapak Ibu yang terkasih saya mau tambahkan lagi biasanya itu pertanyaan yang sering diajukan adalah kita kan mau mutasikan keluar begitu ya mutasikan suatu keluarga atau umat ini keluar ke parokinya kan kita tidak tahu paroki tujuannya mana biasanya seperti itu kan biasa umat langsung tiba-tiba menghilang khusus di biduk ini kita tidak perlu tahu paroki tujuannya apa tidak perlu tahu jadi kita hanya mutasikan keluar saja yang perlu tahu adalah paroki tujuan jadi paroki asal dia mutasi keluar mutasi keluar aja jadi tidak perlu paroki tujuan tapi paroki tujuan dia perlu tahu paroki asalnya dari mana pasti dong umat tersebut ketika dia tiba di paroki tujuan paroki barunya dia akan informasi ke paroki barunya dia bilang saya dari paroki ini wilayah ini lingkungan ini misalnya atau stasi ini misalnya ketika itu barulah data tersebut dicari nah Pak Jun silahkan coba ke user login Pak Jun login aja salah satu boleh kita cari satu data nah pertanyaan lain yang sering timbul adalah kalau tadi Pak Jun kan bilang apabila kita tahu data tersebut ada di mana terkadang ada umat pengurus lingkungan atau pengurus biduk itu bingung kok saya cari nama ini udah gak ada sih dia ini ada di mana ada di ada di dalam mutasi mutasi mana begitu nah kita bisa cari ada namanya pencarian data mutasi seperti ini tapi kalau saya saya itu lebih prefer ya cara singkatnya adalah pakai menu form menu form kita seakan-akan buat kartu keluarga baru contoh Pak Jun oke kita mutasin satu kakak keluar dulu deh disini ada paroki dari paroki mana coba nanti bisa login bisa kita klaim Pak Jun nanti tolong buka notepad dicatat nama tempat tanggal lahir Pak Jun yang mana nih ini aja ya paling atas ya kita mutasikan aja ya misalnya satu kakak satu kakak aja satu kakak aja kepala kakaknya di cek dulu Pak Jun namanya siapa masuk ke kakak detailnya dulu nama kepala kakaknya aja jadi terkadang ini para pengurus biduk ini bingung misalnya contoh ya Pak Sujanto ini ya misalnya dia udah pindah tapi pindah apa pindah level apa paroki level kuskupan atau level wilayah atau lingkungan gitu nanti ketika sudah mulai banyak mutasi maka pertanyaan itu kan sering timbul namanya Pak Jun bukan nama baktis namanya ya 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 jadi yang paling penting adalah yang harus dicatat tiga hal yaitu nama tempat lahir dan tanggal lahir itu yang harus paling penting kalau ada nicknya lebih bagus itu ada nicknya juga betulan lengkap tapi di daerah-daerah kuskupan-kuskupan lain banyak yang istilahnya warga-warganya itu belum punya nick jadi ya yang penting itu ada tiga hal itu nama, tempat, tanggal lahir nama, tempat, dan tanggal lahir kombinasi dari tiga tersebut oke nah kita kita sekarang uji-ji coba ya mutasi ini karena kita sedang bicara mutasi kita mutasikan dulu ke paroki lain aja mutasi ke paroki lain ya paroki lain aja mutasi paroki ya ya Pak Yamin udah buat UIT apa aja ya tadi ya ini mutasi paroki pindah paroki ini paroki apa ini paroki ya pokoknya kan pindah pindah paroki aja gitu oke simpan prosesnya kan seperti ini nah ketika ini biasanya umat itu kan Pak Sujanto nya udah dimutasikan keluar tapi suatu saat nih ketika mau diklaim bingung kan loh ada dimana dia dimutasi level apa begitu nah cara carinya kita form ini Pak paling cepat cara carinya menurut saya dan paling akurat kita langsung seakan-akan kita buat kakak baru ya diklik kakak baru kita masukin nicknya tadi Pak Jun nicknya di itu ya sebentar ya nah ketika di cek nah saya mau informasikan cara membaca tabel ini tabel ini ada fieldnya yang paling depan jenis mutasi dan status mutasi jenis mutasi ini apa ini adalah mutasi sekeluarga artinya apa satu keluarga yang pindah tapi nanti ada jenis mutasi yang kedua yaitu apa jenis mutasi anggota keluarga anggota keluarga itu hanya misalnya hanya 2 orang yang pindah atau 1 orang yang pindah tidak sekeluarga itu namanya mutasi anggota keluarga sebelahnya itu level mutasi atau status mutasi levelnya apa mutasi paroki nah ketika mutasi paroki maka klaimlah di level mutasi paroki ketika dia tulisannya mutasi duskupan klaimlah di level duskupan Nah ini ketika ini dicatat Berarti dia mutasi keluarga dan mutasi paroki Mari kita klaim kembali Pak Jun Ke form Kita klaim ya, klaim mutasi Kita mau masukkan kembali Klaim mutasi keluarga Nah disini nah sebentar Disitu ada pilihannya ada dua ya Klaim mutasi keluarga sama anggota Nah mengapa saya bilang tadi cara ini adalah Cara istilahnya tips dan triksnya Karena dari sini kita bisa langsung milih Kita mau milih mana nih Klaim mutasi keluarga atau anggota Nah karena ini mutasi keluarga Maka pilihlah yang keluarga Karena kalau kita salah masuk Maka tidak akan ketemu datanya Kita mau klaim kembali Nah ini level mutasi Nah level ini ada empat Masuk yang mana Karena kita tadi sudah tahu itu mutasi paroki Maka kliklah mutasi paroki Nah klaim mutasi ini dilakukan oleh paroki tujuan ya Jadi paroki yang baru bukan paroki yang lama Gitu ya paroki tujuan Karena dia kan mau ngambil data Umat tersebut masuk ke dalam parokinya Silahkan pilih parokinya Paroki yang mana tadi Tanjung Karang tadi ya Tanjung Karang Tanjung Jawa ya Tanjung Karang tadi Nah ini sempat Kalau tadi kita mau catatnya lengkap Wilayahnya mana lupa sih Tanjung Karang juga ya Pasir Gintung Pasir Gintung Pasir Gintung Apa? Gintung Tidak ada Gimana? Lupa gak nyata tadi Itu yang coba aja disitu Wilayahnya benar Lingkungannya Pasir Gintung Oh di baliknya Pasir Gintung Oh iya itu Oke view Nah ketika view ini Kalau datanya ditemukan Maka dia akan muncul Kalau tidak ada dia kosong Nah gitu Ceritanya begitu ya Jadi terkadang Para pengurus itu sangat sulit Untuk mencarikan Dimana sih Istilahnya Umat ini Istilah kutipnya Bersembunyi lah Karena ketika kita Mutasikan keluar Umat ini sebenarnya Sudah ada kutipnya Ada di cloud Atau di awan-awan gitu ya Nah bagaimana cara Istilahnya Pengurus biduk itu Mengetahui dengan jelas Dia ini ada dimana Sebenarnya Apakah dia ini Sudah ada di awan Istilahnya di cloud Atau dia ini Masih ada di paroki lain Atau kadang-kadang Ada juga Dia misalnya Sudah dimutasikan keluar Oleh paroki A Harusnya klaim Misalnya paroki B Ternyata paroki C Yang klaim gitu loh Ada begitu juga Kasusnya Nah kalau terjadi Seperti itu Maka harus hubungi paroki C Untuk Mengeluarkan Si umat tersebut Untuk bisa diklaim Kembali oleh paroki B Nah itu saja Tambahan dari saya Terima kasih Pak Jun silahkan Dilanjut lagi deh Pak Yamin ada gak ya? Tau-tau nih Pak Yamin Pak Yamin Pak Yamin kayaknya Kelu Masih terputus sepertinya Atau ada ya? Pak Jun lanjut lagi aja Pak Jun Mungkin yang pencarian kali kita ya Bahas ya Kan tadi sudah ditampilkan ya Pencarian Ya coba di share screen Atau kalau misalnya Ada para romo Para suster Bapak Ibu yang Mau bertanya? Ya silahkan boleh-boleh Kita buka Ada romo tripomo Dari OPPO A9 2020 Silahkan Romo tripomo Audionya belum ada Keluarga realme nih OPPO A9 Pertanyaan pokoknya Bagaimana kakak saya Pastor Apakah dimasukkan ke bakau ini Ini saya sudah masukkan di bakau ini Atau kakak tersendiri Atau bagaimana? Karena kan romo kan pindah-pindah Pak Jun yang jawab silahkan Pak Jun Susah-susah saya Kan ini Pak Jun Ini biarawan nih dulunya OFM dia Jadi silahkan jawab Romo tripomo pertanyaannya satu saja Atau bila yang lain? Enggak Baik 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 romo Berkaitan dengan Data biarawan-biarawati Dan rohaniwan Sebetulnya Sebelum ada pandemi Masih diberi kebebasan Karena Yaitu Kondisi berpindah yang Urban yang sangat mobile itu ya Tetapi Setelah Sejak pandemi Kemudian Kami membuat semacam Aturan atau Usulan Supaya Data-data biarawan-biarawati Juga dicatat Nah Bagaimana mencatatnya Secara Secara Panduan Bidu Kami Membuat Apa Kaka Khusus Untuk Komunitas-komunitas Jadi misalnya Ada seminari Kalau seminari Biasanya nanti Kepala seminarinya itu Prefeknya atau siapanya Akan jadi kepala Keluarga Kemudian anggotanya ini Prater-praternya Akan menjadi Anggota komunitas Kalau tidak salah Selain anggota keluarga Ada anggota komunitas Di menu pengisian Anggota keluarga Hubungan keluarganya Jadi hubungan keluarganya Bukan ayah istri Tapi Suami istri Ada anggota komunitas Kalau tidak salah Di situ Dicantumkan Nah Kebetulan Di Kepala Agung Jakarta Data biduk ini Dihubungkan dengan Aplikasi yang namanya Web Bela Rasa Untuk Pendaftaran Misa Misa Offline Itu Sangat Kerasa sekali Dan sangat berguna Sehingga Baik para Biarawan-biarawati Yang melakukan Apa? Biarawan-biarawati Rohaniwan yang memimpin Misa pun Tercatat Sehingga kami punya Data digital Laporan Baik berhubungan dengan Kepala daerah setempat Bahwa Waktu kami melakukan Ibadah Secara offline Itu Jelas Siapa saja yang hadir Bahkan Karena NIK-nya juga Komplit Kita bisa kasih tahu Bahwa yang daftar ini Sekian Orangnya ini saja Jadi Waktu terjadi Kasus Kita bisa melakukan Tracing Secara Lebih cepat Begitu Romo Jawaban dari kami Ya Terima kasih Terima kasih Kalau belum ada Kita lanjut ke Ini Pencarian dahulu ya Pak Jun ya Mungkin tadi kan Pak Jun Biar kita kasih contoh Bagaimana cara Mencarinya Pencarian Ya Di sharing screen dulu Pak Jun Ya Sudah Ya oke Kita Kurang lebih mutasi keluarga Seperti itu ya Kita pencarian Pencarian ini itu Sebenarnya Bisa dibilang Susah Apa Mudah-mudah Mudah-mudah Gampang ya Saya bilangnya Bukan susah-susah Gampang Mudah-mudah Gampang Ini kita lihat Kita misalnya mencari Ini kan karena Kita loginnya Satu ini ya Paroki Maka kita cari Semuanya Klik semua Nah Ini yang paling penting Adalah Tambah kriteria Ya di klik Pak Jun Nah Ini contoh Kita mau cari Ini kan kartu keluarga ya HUP Misalnya Biasa kan hari ulang tahun Perkahwinan Biasa seperti itu ya Kita lihat Coba Contohnya bulan perkawinannya Bulan misalnya Bulan Februari lah Bulan Februari ada gak Coba Coba Nah sekarang kita lihat Sama dengan Februari Coba Sanya bulan Februari aja Ada gak Kalau ada Maka dia akan muncul Kalau tidak ada Maka Coba kita lihat Kalau tidak ada Nah itu ada tulisannya Berarti kita tidak sama dengan Februari Berarti selain Februari Bisa gak Pak Jun Coba Ada lebih besar Coba Ya dari bulan Januari aja Dari Februari Kita lihat Nah Seperti ini Kita lihat di paling kanan Ada bulan Tuh Tanggal perkawinannya kan ya Isilah bulan perkawinan katolak Di bulan Juni Juli Dan Oktober Begitu Jadi ini nanti biasa Dari pengurus lingkungan Atau ini bisa Memberikan ucapan selamat ya Untuk HUP Biasanya Nah Kita lihat Lebih lanjut lagi Coba lihat Pak Jun Di add kriterianya Ada pilihan apa aja Di sana Nah Misalnya kita mau lihat Coba Kita lihat yang Bulan perkawinan katolaknya itu Misalnya Jumlah Anggota keluarganya Misalnya Tiga orang Misalnya Nah ini bisa Jadi kombinasi Misalnya Bulan perkawinannya Misalnya Yang tadi di bulan Lebih besar dari Februari Yang Misalnya bulan Maret April Dan selanjutnya Sampai Desember Dengan jumlah Anggota keluarganya Lebih besar dari dua Artinya tiga orang Ke atas Misalnya Apakah ada Kalau ada Maka akan dimunculkan Jadi ini Add kriterianya ini Fungsinya seperti N ya Kalau kita Di Program Jadi hubungannya Enak Kita lihat Jumlah anggota keluarganya Tiga dan enam Seperti itu Kita lihat lagi Coba ada apa Apa lagi Pak Jun Add kriterianya Ini hanya Untuk Kartu keluarga ya Bukan anggota ya Hanya Nah kita lihat Bawa lagi Coba Nah disini ada banyak pilihan Ada Juran kematian Jenis perkawinan Misalnya katolik-katolik Atau katolik dengan agama lain Misalnya Lokasi rumah Terus Nama lingkungan Nama wilayah Terus Tanggal tempat perkawinannya Ada dimana Misalnya Terus Umur perkawinannya Misalnya Lebih dari berapa tahun Misalnya gitu Nah ini juga bisa Dari umur perkawinan Ya Kita lanjut lagi Pak Jun Kepencarian yang anggota Ini Carian Anggota Ya anggota umat Nah umat ini sebenarnya yang lebih Lebih banyak yang dicari Misalnya Contoh Biasanya kita Wilayahnya dulu Pak Jun Wilayah Malingkungannya Misalnya kita mau cari Biasanya kan pencarian OMK ya Atau orang muda katolik Gitu ya Misalnya Kita coba cari OMK Misalnya OMK itu Batasannya dari umur Berapa Pak Jun Dari 15 Sampai Di bawah misalnya 30 lah Gitu Umur Umur coba Di atas Misalnya 15 Berarti di atas 14 Begitu Lebih dari Jadi dia Lebih dari ya Bukan Lebih dari sama dengan Bukan Lebih dari 14 tahun Dan Misalnya Dari Misalnya sampai 30 Berarti sampai Di bawah 31 Begitu Umur Dan harus ada syarat lagi apa OMK atau mudika Kita bilang 31 Pak Jun Kurang dari 31 Dan syarat OMK Satu lagi apa Tidak boleh Belum menikah Gitu kan OMK Coba Status Status menikah Status menikah Lajang 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 Oke Alarmnya sama dengan tidak Ya Tidak Karena kalau iya Berarti kita cari yang sudah meninggal Itu berbahaya Ada gak OMKnya Ada gak kita lihat Masih dapet satu Ada dapet satu Nah 17 tahun kan Cuma 4 kakak soalnya ini Cuma 4 kakak Makanya ini sangat terbatas Tapi nanti kalau datanya sudah banyak Maka ini bisa banyak Dan data ini Pak Jun di bawah lagi Bisa di download Oh bisa di download Ada Bisa di download juga Bentunya file enter Excel Nah Silahkan Kalau dari file Excel ini kan Bisa dimodifikasi ya Mau di print Buat ROMonya Misalnya Untuk dibaca-baca Atau segala macam Juga bisa Seperti itu Nah itu ada tulisan Sembunyikan atau tampilkan kolom Nah itu bisa juga tuh Kalau misalnya kita mau tampilin kolomnya Gak terlalu banyak Tinggal di Unclick aja Coba Pak Jun ke bawah Misalnya nomor anggotanya Kita gak mau tampilkan Nomor anggotanya di paling depan bukan Nah misalnya nomor anggotanya Gak mau tampilkan Diklik aja Pak Jun Nomor anggotanya akan hilang Di bawahnya gak ada Nah seperti itu ya Jadi hanya nama Bapis sama ini Tetapi ketika di download Semua field pasti ditampilkan Ya Meskipun di atas dipilih tidak Itu pasti ditampilkan Seperti itu ya Itu hanya-hanya buat Tampilan aja Supaya lebih gampang dilihatnya Ini Excel-nya kelihatan ya Excel-nya kelihatannya Saya kelihatan 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 Pak Jun Ya Oke Panjang sekali mau Nah itu panjang ya Jadi ini bisa Manfaatin Nah oleh karena itu memang Karena ini data umat Sifatnya sensitif Oleh karena itu Dari kami Sangat-sangat sekali Menyarankan bahwa Jagalah Kerasiaan username Dan password Terkadang kadang-kadang kan Saling sharingnya Berbagi Nah itu hati-hati saja Supaya tidak bocor Ketangan-tangan lain Gitu Tangan-tangan yang Oknum-oknum lah Yang tidak baik Oke Kita lanjut lagi Pencarian Tambahan Mas Henry Pencarian ini kan Sering misalnya Hampir setiap bulan Atau setiap berapa bulan Sekali Dilakukan Jadi kita juga bisa Simpan Kriteria pencariannya kan Sudah ngeklik Banyak nih Kita bisa simpan juga Oh iya betul Misalnya simpan Misalnya buat disimpan OMK daripada ketik bolak-balik kan Bisa disimpan Misalnya ini OMK Misalnya orang muda katolik ya Atau disebut Mudika juga boleh Mudika Iya gitu Sehingga ketika Mau mencari lagi Gak usah ngetik satu-satu Tapi langsung Cari aja OMK Nah diklik OMKnya Iya langsung otomatis Iya Itu Carian Dato Umat Kan kosong Kita cari OMK Dia otomatis Nah langsung otomatis Kriteriannya muncul Terus kita klik cari Langsung dapat Oh sorry Ininya belum Yang ini tetap manual Terus diisi Coba Pak Jun Klik simpan lagi Group kriterian Coba Nah Nah disini Kalau misalnya nih Kriterian ini ternyata Salah Begitu ya Aduh gimana sih Cara ngapusnya Cara ngapusnya seperti tadi Klik simpan grup kriteria Baru klik hapus Karena disini gak ada Tombol hapus kan Hapusnya di dalam sini Gitu ya Atau mau diubah bisa Atau mau simpan baru Juga bisa Seperti itu Simpan baru maksudnya Dengan nama yang lain Misalnya OMK 1 OMK 2 Seperti itu Ya Oke Itu ada pertanyaan Silahkan dibuka Pertanyaan dulu Sebelum kita lanjut Baik para romo suster Bapak Ibu Apakah Ada yang Tidak bertanya Berkaitan dengan praktis-praktis Input Pak Handoko dari UB Subkowarjo Silahkan Pak Dian Ya Terima kasih Saya perkenalkan Saya Handoko Dari UB Hati Kudus Jisus Sukoharjo Yang menjadi pertanyaan saya Tadi saya Mulai meng-input data Cuma pada saat OMK Di Baptis Itu Kalau Dimasukkan Itu Tidak Bisa Karena Posisinya Tidak lengkap Nah itu Antisipasinya bagaimana Karena data-data Yang ada Nantinya Pasti di lapangan Banyak umat Yang tidak Menyimpan surat Baptis Itu Yang pertama Kemudian Di form Data Perkawinan Ini juga Nantinya Kita juga akan Temui Yang tanggal-tanggal Perkawinannya Mungkin lupa Nah ini Mengantisipasinya Bagaimana Bagaimana Karena Tidak bisa Dilanjutkan Untuk pengisian Terus Kemudian Yang terakhir Untuk Jenis Pekerjaan Di UP itu Mayoritas Petani Dan Perkebuna Nah ini Di Apa namanya Di dalam Bok Panduan Di situ Tidak Termuat Untuk petani Dan buruh Dan lainnya Itu Terima kasih Baik Pak Jun Tolong buka Itunya ya Nanti Pak Jun bisa Mengkapi Jadi saya coba Jawab dulu ya Pertanyaannya ya Jadi untuk ini Pak Pak Handoko ya Pak Handoko Begini Untuk Yang tadi Pertanyaannya Mengenai Surat baptis Data-data Surat baptis Jadi gini Intinya yang kita Lakukan adalah Kita isi data Seadanya kita dulu Yang bisa kita Validasi ya Jadi jangan Sampai kita isi Data itu Hanya berdasarkan Kata-kata Di Kuskupan kami Di Kuskupan Agung Jakarta Kita itu Istilahnya Ada SOP Atau Standard Operational Procedure Petunjuknya adalah Kita Mengisi data Biduk ini Berdasarkan Dari Adanya dokumen Pendukung Jadi kalau misalnya Dibilang Oh Nggak ada surat baptis Kamu tanggal baptisnya Tanggal berapa Disebut Asal aja gitu Kita Kita tidak akan masukkan Karena di Fungsinya Biduk ini Kita bisa ada Tombol Fungsinya Untuk lewati Ada ketika kita Buat kakak baru Kita ada Satu tombol Di pojok kiri atas Ingat saya Coba Pak Jun Kita buat kakak baru Coba aja Buat kakak baru Di sini aja Anggotanya Nggak apa-apa Kita buat aja Kita buat kakak baru Kakak baru aja Kakak baru Kakak baru itu Ketika kita buat kakak baru Itu ada Fungsi Pojok kakak baru Seponjok kiri atas Seponjok kiri atas Ingat saya Itu ada Tombol Bisa di cek box Bisa di cek Bahwa untuk lewati Surat baptis ini Pengisian data baptisnya Bisa Bisa kita lewati Silahkan Pak Jun Isi apa aja Bebas Nah itu bisa dilewati Jadi tidak perlu diisikan Tapi Kalau misalnya Kita udah ada data Suratnya Segala macam Silahkan diisikan Sesuai dengan suratnya Itu petunjuk dari kami Tapi silahkan nanti Dari Kurskupan Kanjung Karang Silahkan Ini kan kebijakan ya Balik lagi tentang kebijakan Silahkan itu disesuaikan Bagaimana kebijakannya Cuman Kalau dari kami Kami harus perlu Ada surat pendukung Begitu pula dengan Data pernikahan Kami juga perlu Surat pernikahannya Terkadang banyak sekali ya Kasus-kasus yang Dari biduk ini ya Kita bisa menemukan dulu Sampai Misalnya agak lucu juga Yang lucu agak miris ya sebenarnya Satu Karena ada biduk Ketahuan lah Ada satu Umat ya Suami ini Punya istri Di dua panuki berbeda Satu di Jakarta Satu di Tangerang Begitu Nah hasilnya gimana Akhirnya udah terakhir gitu ya Kalau udah Karena hal itu Biduk kan udah gak bisa Nelesaikan kan Nelesaikan udah Pastor parokinya Akhirnya ya dipanggil lah Diselesaikan lah Secara itulah Ya tapi Seperti itu Jadi memang Kita ini semua Berdasarkan dokumen Adanya validasi dari dokumen Karena terkadang Kalau tanpa adanya Validasi dari dokumen Maka Hal-hal tersebut itu Keakuratannya Siapa yang bisa jamin Begitu Intinya seperti itu ya Nah ini kita lihat Agamanya Katolik ya Pak Jun lagi masukin Jadi semua itu berdasarkan Dari dokumentasi ya Pendukung ya Seperti itu Karena tanggung jawab Istilahnya moral Tanggung jawab moral Atau tanggung jawab Kebenaran data Yang mengisi Hanya dari Pengurus data Nah itu ada tombol kiri Itu Sebentar ya Ya Pak Handoko ya Itu bisa diklik Bisa dilewati Jadi bisa Jadi kalau misalnya Pak Handoko Tidak tahu datanya Klik aja lewati Simpan Tapi kalau ada Satu data Yang ada Yang misalnya Ada yang tandanya Itu kan ada yang Tanda apa sih Tanda asterik ya Itu wajib diisi Gitu Nah tapi Kalau itu bisa dilewati Bisa dikosongin Dikosongin Gak apa-apa Ketika ketemu data benarnya Baru silahkan diisi Itu dari saya Pak Jun ada tambahan Iya Sebenarnya ini Soal Apa Mengelola biduk ini Soal ketahanan mental Juga ya Pak ya Awal-awal Pasti kita Waktu Mulai ini Pasti semangat sekali Tapi begitu Menemui Kendala-kendala-kendala Jadi Jadi mulai kendur Saya Saya alami juga Kita Apa saya Sembilan tahun Jadi tim data Kumpulin data Itu Udah Capek banget deh Korban Macem-macem Termasuk korban perasaan Nah salah satunya Yang kami lakukan Metode adalah Begini Pak Ini sekedar sharing aja Kami melakukan Tahap demi tahap Yang pertama Pasti Data dasar Orang itu Namanya siapa Kalau misalnya Di baptis Punya nama baptisnya siapa Ya kan Kalau ada Kalau tanggal baptis Belum Belum ada Ya mungkin Agamanya Belum bisa Tadi kan Sudah ada Menu Ratolik Tapi tanggal baptisnya Tidak dilewati Bisa Itu aja dulu Yang Yang dikumpulkan Tahap pertama dulu Jadi Nama suami Nama istri Nama anak Semua Masukin dulu Nanti sudah semua Cukup lengkap Satu lingkungan Satu paroki Sudah terdata semua Baru kemudian Gelombang kedua Kita mulai Lakukan Pencarian Data sakramen Yang lain Komuni pertama Penguatan Data perkawinan Mulai Disisir Pelan-pelan Dilengkapi Saya kira Tahapannya Seperti itu Supaya Ini juga Sekedar Sharing aja Metode yang kami Lakukan Supaya kami juga Punya Tahap-tahap Pencapaian Sehingga Bisa Maintain Bisa Mengelola Emosi kami Supaya Enggak Cepat kendor Masih tetap Semangat Saya kira Sharing dari kami Tambahan lagi Pak Jun Untuk yang ini Seperti Pak Jun Sampaikan tadi Ada tahap Satu lagi Setelah Mengisikan Data-data Istilahnya Minimalis Kutipnya Data minimalis Kemudian Dari itu Pengurus Bisa nanti Pengurus biduk Bisa cetak Cetak istilahnya Draft Kita bilang Draft kakak Kita bagikan ke umat Nah umat ini Biasa ngeliat Nama saya salah Misalnya Seperti salah Kadang-kadang kan Salah ejaan Salah taipo Nah itu Umat bisa melengkapi Seperti itu Atau ada Misalnya Harusnya saya sudah Ada surat baptisan Nah umat itu Bisa menyerahkan kembali Jadi nanti akan Dikembalikan lagi Jadi nanti ada Periode Namanya Periode validasi Dan konfirmasi Seperti itu Nah itu dikasih ke umat Nah umat dikasih Beberapa jeda waktu Misalnya berapa minggu Seminggu dua minggu Untuk validasi Kemudian Dikembalikan lagi Ke paroki Kemudian paroki tinggal Merevisi sesuai masukan Nah Daya tarik kami Dulu kami juga Mencari Gimana sih umat ini Supaya mau Gimana sih tips and tricksnya Supaya mau Kebetulan dulu Contohnya paroki kami ini Karena istilahnya Mau mengejot Supaya datanya umat ini Ada interest rate minat Bisa jadi dengan cara ini Contoh Paroki misalnya Ada ulang tahun Atau Ulang tahun ke berapa Misalnya ke 70 Atau ke 60 tahun Misalnya Dia buatlah satu buku Gitu ya Satu buku Nah buku tersebut ini Dibagikan Sesuai dengan Kaka ya Kartu keluarga Yang terdaftar di biduk Nah itu kan juga Daya tarik Nah ini Terserah Dari apa Terserah kreativitas Dari paroki Bagaimana cara Menciptakan Daya tarik Supaya umat ini Mau mengumpulkan data Kadang-kadang kan umat Udah lah Gak mau gitu kan Nah daya tariknya bagaimana Mungkin bisa jadi ya Dari buku Atau dari apa Suvenir atau apa gitu Nah Umat ini Akan mendapatkan Keluarga ini akan mendapatkan Apabila Kakaknya terdaftar Nah mau gak mau Dia buru-buru kan Kita pernah tuh Kita kejar-kejar mereka Mereka gak mau-mau Ketika ada Dulu kita ada talus tuh Ada buku Kita malah dikejar-kejar Pak Itunya Pak Sama mereka gitu Romo ya Kita dikejar-kejar Kita tanya Gimana kapan kakak saya jadi Kapan ini saya butuh bukunya Katanya Ya udahlah Saya bilang sabar Pak Sabar Bu gitu kan Kita akan Itu Waduh itu mesin printer itu Itu cetak itu kan Karena kita kakak berapa Pak Jun 5 ribuan ya 5 ribuan kakakak Karena umat kita 17 ribu Satu paroki Nah itu Printer itu udah Sampai ngepul-ngepul lah Asapnya lah Pake laser gitu Sampai rusak segala macem Ya udahlah Karena dia kerja berat tuh printer Saya bilang Waduh luar biasa printernya Nah itu lah Nah itulah Salah satu daya tarik Contohnya ya Silahkan dari Kuskupan Tanjung Karang Bisa menciptakan Yang hal lainnya Misalnya ada surat Apa misalnya ya Dikasilah Tanda tangan Romo Atau apa Bisa juga Ntar lingkungan mana nih Yang paling cepat duluan Yang ngumpulin Kita dikasih Penghargaan Atau Diumumkan di berita paroki Misalnya Kalau ada warta paroki Atau berita paroki Ya seperti itulah Tips and tricknya ya Saya kembalikan lagi Ini silahkan Baik terima kasih Pak Jenedi dan Pak Henry Masih Pak Jenedi Ada satu pertanyaan Yang belum Ini ya Jenis pekerjaan Sebentar ya Saya Cari dulu Jenis pekerjaan Petani Yang bisa ingat saya Di Jadi gini Untuk jenis pekerjaan Nanti boleh Kita kan Nanti setelah ini Sudah running semua Kita ada Namanya PIC Biduk Kuskupan Nanti Dari misalnya Dari salah satu Romo Atau Dari pengurus Biduk Kita masukkan Sebagai tim Biduk Kuskupan Jadi nanti ada PIC Biduk Kuskupan Medan Kan kita ada Beberapa Kuskupan Pontianak Medan Jakarta Nah nanti juga Tanjung Karang Masuk segala macam Nah disitu Kita bisa input Misalnya contoh Saya perlu dong Master pekerjaan Misalnya tambahan Petani Nah itu bisa ditambahkan Sehingga saya sih Udah ada ya Petani sama buruh ya Coba Pak Jun bisa Profesi kayaknya Di profesi ya Ya di profesi Oh iya Petani pekebun Di profesi Ya profesi Jadi kita ada Perbedaan Coba Pak Jun jelasin Pekerjaan peprofesi Silahkan Pak Jun Iya Jadi Pekerjaan Kalau Kalau petani Ya Kalau misalnya petani Petani itu dia Punya sawah sendiri Atau enggak Kalau dia Kerja sama Sinar mas Misalnya Berarti dia karyawan Kan karyawan swasta Nah profesinya Baru petani Itu Itu Keahlian yang dia miliki Gitu Untuk Untuk mendapatkan nafkah Tetapi Sarana untuk Mendapatkan nafkahnya Dia Cari sendiri Bira usaha Atau Ini gitu Atau Bekerja sama orang lain Gitu Jadi Pekerja atau Petani atau Pekebun itu Ada di Jenis profesi Bukan jenis pekerjaan Ya Saya kira Tiga pertanyaan itu Sudah Terjawab ya Pak Siapa tadi Pahandoko Pahandoko Ya Pahandoko Cukup Pahandoko Ada yang lain Atau kita lanjut Pak Jun Ada dari Santo Yusuf Pengsewu Ada Pak Fathir Diakon Sulatin Selamat siang Dan Bapak Sekalian Saya Fathir Yohana Sulatin Dari Parogi Santo Yusuf Pengsewu Tadi ketika Tim Memaparkan Materi Dan cara-cara Memasukkan Kami sudah Mencoba-coba Untuk Memasukkan Dan Memasukkan Satu kata Yang sudah Kami bantuk juga Di Outputnya Berupa PDF Sudah lengkap Data disitu Termasuk Nama Ketua lingkungan Nah Di situ Tertulis Nama Pastur Parogi Tetapi Pastur Paroginya Tidak Muncul Namanya Di situ Pertanyaannya Apakah Memang Belum Muncul Atau Nanti Akan Ditambahkan Dari Sistem Pusat Atau Dari User Parogi Kalau Misalkan Dari User Parogi Bagaimana Caranya Terima Kasih Terima 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 Itu Bapak Ngenterinya Nyoba Ngisinya Di UAT Di 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 Akon Ya Frater Frater Ngisinya Di Di UAT Atau Di Biduk Yang Live Di UAT Ngisinya Di Biduk Mana Website Di Live Pak Sudah itu Sudah live Tapi Pringsewu Sudah dapat Yang Live Sudah sebenarnya Oh yang live Kalau Nggak Romo Itu bisa Kasih Share screen Untuk Profil Parokinya Malah hilang Ini Pringsewu Mana ya Parokinya Apa Pak Parokinya Apa Parokinya Pringsewu Santo Yusuf Pringsewu Santo Yusuf Coba Pak Jun Tampil Sebentar Saya Saya Lihat Sebentar Saya Lihat Di Datanya Soalnya Di Data Parokinya Nama Pasturnya Masih Kosong Pak Jun Coba Coba Tampilkan Share screen Saya Share screen Nanti Romo Dari PIC Biduk Kuskupanya Siapa Romo Boleh tahu Ini Saya Buka Data Biduk Biduk Yang Lihat Tanjung Karang Peringsewu Santo Yusuf Ini Nama Pastor Parokinya Belum diisi Coba Diisi dulu aja Siapa Namanya Siapa Romo Lorencius Pratomo Lorencius Pratomo Lorencius Pratomo 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 Projo Apa STY Projo Projo RT Simpan Simpan Saya simpan Pak Jun Itu ada juga Nanti gini Itu ada tulisan Logo Parokinya Coba di Coba di tes Coba di tes Print dulu Lihat lagi Pringsewu Oh iya Romo Ini Pak Jun Coba buka yang Pringsewu lagi Pak Jun Coba Disitu belum ada Logo Parokinya Kalau saya lihat Iya Iya Betul Belum Jadi ini dari PICB Dukus Kupan Nanti ada tugasnya Tambahannya Istilahnya Mengumpulkan Semua logo Parokinya Jadi ketika nanti Cetak kakak Udah mudah Sudah punya Iya Jadi bisa ada logo Parokinya Juga Mudah mudah Sudah punya Sudah ada kali Pak Jun Siap diadakan Kalau udah ada Udah ada Prater-prater Maksudnya udah ada Pringsewu Bagaimana Sudah jadi di print Tadi saya sudah Sudah update Data Parokinya Nama pasturnya Sudah saya masukkan Coba Prater Tes lagi Cetak kakaknya Di PDF Apakah sudah muncul Nama pasturnya Nanti boleh juga Tambahan Bisa dilengkapi Dengan alamat Lengkapnya Ini kan kalau saya lihat Masih NI Mungkin Nanti bisa dilengkapi Pelan-pelan aja Alamat lengkapnya Alamat lengkapnya Dimana Jadi dilengkapi Jadi dilengkapi semuanya Nanti ada email Pasturnya Seperti Email pasturnya Itu maksudnya Email dari sekretariatnya Misalnya Terus Email paroki Jadi nomor telepon Fax Dan kalau ada website Juga boleh Tapi kalau gak ada Gak apa-apa Sebetulnya ini Sekedar sambil Sambil sharing Juga ya Kami itu Beberapa Dua bulan Atau Atau Sebulan yang Lalu Dua bulan yang lalu Kayaknya pernah Dihubungin oleh Sekretaris KWI Ini menjadi Keprihatinan kita Bersama Bahwa di Indonesia itu Data-data Paroki Juga Sangat minim Disetorkan KWI Sebenarnya dengan Makin banyaknya Pengguna biduk Nanti sebetulnya KWI bisa Berbagi data Dengan Ini juga Dengan biduk juga Jadi Kecepatan untuk Perekaman data Termasuk Statistik data-data Paroki Juga bisa Lebih cepat ya Terutama ketika Ada pemekaran Ketika ada Paroki baru Stasi baru Itu bisa Dengan cepat Diinformasikan juga Nanti Pak Jun Mungkin setelah sesi ini Kita Bicara Khusus dengan PIC biduk Kuskupan ya Untuk Ada hal-hal Apa saja Yang harus disiapkan Misalnya Kenama pastornya Logonya Segala macamnya Nanti di level Kuskupan saja Ya Oke Terlatin Terdiakan latin Bisa Diprin Bisa Terima kasih Pak Tapi logonya Belum ada ya Logonya masih kosong Pasti Logonya di pojok kanan Atau di kiri Kalau Khusus Kupan Coba ada Udah ada logonya Belum Khusus Kupan Kita tinggal dimasukin Nanti logo Khusus Kupan Di level Khusus Kupan Yang melihatnya Khusus Kupan Tanjung Karang Jadi yang Menjadi itu Yang memasukkan data Nanti Dari user Paroki Atau Dari apa Khusus Dari level Khusus Kupan Yang mengupdate Maksudnya Ya Dari level Khusus Kupan Nanti Jadi Paroki Bisa gak ya Paroki Paroki sendiri bisa Paroki Juga gak bisa Paroki bisa Kalau Mau memasukkan Sendiri bisa Karena kan Pergantian pastor Begitu kan Oh iya Bisa Bisa langsung Begitu Tanpa perlu ini Untuk logo pun bisa Kalau misalnya Parokinya Mau coba Masukin sendiri Bisa Cuman dia Masuk ke data Utama ini Masuk data utama Paroki Nanti Sebutin Tulis nama Parokinya Peringsewu Kalau Pak Jun Masuk coba UAT UATnya itu Login apa Tadi coba UATnya Di UAT UATnya Tanjung Karang Ya udah Berarti Coba aja Lihat Di situ kan bisa Data umat Paroki Nah ini Contohnya Bisa Kita bisa Masukin Gak Gak ada Tanda Itu Bisa diklik Bisa dihapus Bisa Bisa Betul Betul Prater Bisa Bisa Ngerubah Sendiri Semuanya Bisa Rubah Sendiri Kecuali Yang itunya Kecuali Yang alamat Lengkapnya Yang ada Yang warna Abu-abu Yang hanya Bisa ngedit Adalah level Kuskupan Di atasnya Lagi Ya Ya Jelas Atau Tambahan Silahkan Ada pertanyaan Atau kita lanjut Ada Ada pertanyaan Terima kasih Dan Pak Junaidi Bisa dilanjut Kita masih Kita nih Jam 11.53 Kemarin Sepertinya Sampai jam 12 Nah Bagaimana Saya tawarkan Kepada Pak Henry Dan Pak Junaidi Masih banyak Bahannya Mungkin Kita tentang Statistik Itu aja Kita kasih Lihat aja Menunya Statistik Boleh Statistik Sama Dashboard Oke Itu sebenarnya Kan tadi Sudah dijelaskan Cuman ini Kita mau Ini aja Kita kasih Memoja Oke Baik Silahkan Paroki Atau Paroki Paroki Jangan Dibiduk Disitu Ya Nah Ini ada Namanya Ada tombol Pesan Sebentar Pak Jum Sebelum ke Dashboard Itu tombol Pesan Ini sebenarnya Bisa kirim-kirim Pesan Antar Paroki Atau Antar Kuskupan Antar Lingkungan Pun bisa Atau Stasi Tapi Pesan Ini Menurut Saya Agak Jarang Fitur Dipakai Karena Kita Lebih cepat Pake Fitur Whatsapp Karena Kita Nanti Ada Fitur Whatsapp Dari Grup Misalnya Grup Biduk Paroki Kita Lebih cepat Pake Ini Jarang Sekalilah Dipakai Jadi Saya lewatkan Saja Tapi Kalau Mau Pakai Bisa Tapi Ini Jarang Dipakai Seperti Itu Kita Ke Dashboard Biar Lebih Cepat Nah Dashboard Ini Adalah Rangkuman Untuk Seluruh Levelnya Contoh Ini Dashboard Paroki Berarti Menjelaskan Parokinya Nanti Ada Dashboard Level Kuskupan Berarti Menjelaskan Di level Kuskupan Tersebut Ini Internetnya Mulai Kesiangan Apa dia keluar ya Dia Nah dia ada Namanya Time out ya Time out Kurang lebih Sekitar Kemarin Kita set 15 menit Atau 20 menit Ya Itu Time out Buat Menjaga Keamanan Sebentar Saya Itu dulu ya Saya coba Dulu Silahkan Kalau ada Pertanyaan Lagi Sembari Menunggu Pak Jun Ini Kalau ada Pertanyaan Tentang Statistik Tentang Apa Yang lainnya Pencarian Atau Apa Apakah ada Yang Mau Bertanya Atau Mau Berjelas Nah ini Kita lanjut lagi Nah itu bisa Kursornya Kita Ngarahkan Ke Contoh Jumlah Umat Katolik Pak Jun Yang sebelah Kiri Dulu Nah itu Bisa ketahuan Jumlah Klik Diklik Bisa 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 Berarti Jumlah Demokrasi Umat Nah itu Kan Ada Anak 6-12 Tahun Perempuan 2 Nah itu Ada Bawahnya Ada Keterangan Itunya Bisa Diklik Diklik Nah itu Bisa Lebih Dalam Lagi Bisa Diklik Lagi Diklik Sekali Lagi Masuk Lagi Kedalam Coba Diklik Nah Ini Jadi dia Bisa Sampai Ke Wilayah Stasinya Ke Stasinya Sendiri Ada Berapa Di Stasi Clara Bumi Asri Santo Thomas Titra Kencana Santo Yosef Kota Terus Yang Pasar Gitung Tadi Nah itu Bisa Ketauan Nah karena Ini Datanya Masih Silahnya Begitu Ya Ini data Dashboard Untuk umat Laki-laki Umat Katolik Nah Terkadang Pertanyaannya Gini Yang sering Sekali Terjadi Adalah Kok jumlah Umat Di Dashboard Sama Jumlah Umat Yang Apa Yang ketika Didownload Kan nanti Ada tuh Di pencarian Data umat Berbeda Gitu Sering Kali Pertanyaan Seperti Itu Nah Kenapa Ada Berbeda Karena Jumlah Umat Katolik Yang Ada Di Dashboard Ini Itu Jumlah Umat Katolik Yang Apa Namanya Yang Real Realnya Berapa Begitu Nah Terkadang Yang Didownload Itu Dia belum Menghitung Jumlah Umat Yang Ada Di Ini Yang Di Dalam Mutasi Gitu Dan Kedua Dashboard Ini Jumlah Jumlah Umat Di Dashboard Ini Akan Di Update Setiap Jum 12 Sekitar Jum 11 Sampai Jum 2 Pagi 11 Malam Sampai 2 Pagi Jadi Ketika Melihat Dashboard Hindarilah Jum Segitu Jum 11 Malam Sampai Jum 2 Pagi Nah Kalau Mau Lihat Kurang Lebih Pagi Misalnya Jum 8 9 Pagi Nah Itu Silahkan Dilihat Dashboard Nah Seperti Itu Nah Ini Bisa Juga Di Download Kebawah Lagi Nah Itu Ada Data Pengurangan Dan Penambahan Umat Katolik Di Paling Pajok Kiri Bawah Ini Bisa Di Sementara Cuma Sedikit Sekali Belum Ada Terlalu Banyak Nah Satu Lagi Hal Penambahan Umat Kenapa Misalnya Gini Contohnya Ini Banyak Pertanyaan Juga Sekarang Tahun 2021 Statistik Nah Statistik Ini Kita Lagi Minta Fitur Fitur Untuk Snapshot Snapshot Itu Rekaman Per 31 Desember Tiap Tahun Nah Supaya Nggak Berubah Jumlahnya Karena Apa Contoh Misalnya Tahun Depan Misalnya Tahun Yang Sekarang Misalnya Anggapnya Jumlah Umatnya Ini Anggapnya 13.000 Umat Di Tahun 2021 Ini Tahun Depan Ada Baru Lagi Ada Yang Nambah Masuk Ke Biduk Tapi Ternyata Dia Bapis Sayangnya Di Tahun 2010 Misalnya Ada Lima Orang Maka Nanti Statistik Tahun 2010 Sampai Tahun 2021 Itu Akan Bertambah Lima Masing Kenapa Karena Biduk Itu Menghitung Umat Katolik Dari mana Umat Katolik Dari Tanggal Baptis Ketika Dia Lihat Tanggal Baptis Dari Tahun 2010 Maka Statistik Dari Tahun Tahun Sebelumnya Itu Berubah Semua Naik Tambah Lima Oleh Karena Itu Supaya Akurat Sekali Yang Terdata Perakhir Tahun Berapa Maka Tanggal 1 Januari Misalnya Sepagi Mungkin Tanggal 1 Januari Sebelum Data Semua Ada Yang Berubah Dilakukanlah Snapshot Di screenshot Atau Disimpan Datanya Atau Di foto Supaya Itu Adalah Data Yang Terupdate Terakhir Ini Kita Lagi Memang Minta Pengembangan Ke Developer Ke BINUS Untuk Ada Snapshot Setiap Tahun Supaya Jangan Sampai Setiap Tanggal 1 Kita Rutin Snapshot Begitu Kita Lagi Minta Fiturnya Tapi Fitur Itu Lagi Dalam Pengembangan Masih Belum Fix Oke Dari Dashboard Kurang Lebih Itu Kita Lanjut Ke Statistik Sorry Ini Ada Mau Doa Angelus Atau Lanjut Aja Kita Doa Angelus Nanti Sampai Jam Maksimal Jam Berapa 12 30 Maksimal Cukup Oke Berpanjang Sedikit Sebelum Makan Sampai Kita Doa Angelus Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Maria Menterima Kabar Kembira Dari Malaikat Tuhan Bahwa Ia Akan Mengandung Dari Roh Kudus Salam Maria Benurah Matuhan Sertamu Sertamu Terpuk Terpuk Engkau Di antara Wanita Dan Terpukilah Buat Bum Yesus Santa Maria Bum Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Aku Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Sabda Sudah Menjadi Daging Dan Tinggal Di Antara Kita Salam Maria Benurah Mat Tuhan Sertamu Terpukilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpukilah Buah Tubuh Mu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Doakanlah Kami Ya Santa Bunda Allah Supaya Kami Dapat Menikmati Janji Kristus Marilah Berdoa Ya Allah Karena Kabar Malaikat Kami Mengetahui Bahwa Yesus Kristus Putramu Menjadi Manusia Curahkanlah Rahmatmu Kedalam Hati Kami Supaya Karena Sengsara Dan Salibnya Kami Dibawa Kepada Kebangkitan Yang Mulia Sebab Dialah Tuhan Pengantara Kami Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Baik Pak Henry Dan Pak Jenaidi Moga dilanjutkan Para Romo Para Suter Bapak Kita Akan Sampai Jam 12.30 Baik Saya Lanjutkan Pak Jun Tolong Share Screen Jadi Yang Dashboard Kurang Lebih Seperti Itu Yang Terakhir Eh Sebelum Terakhir Laporan Statistik Diklik Laporan Statistik Ini Nanti Ada Muncul Bisa Dari Tahun Yang Kita Masukin Misalnya Tahun 2020 Misalnya Atau 2021 Kalau Ini Kan Baru Masuk Berarti Coba Di Download Jadi Statistik Biasanya Tahun Lalu Bukan Tahun Yang Berjalan Ini Datanya Masih Belum Final Karena Harus Sampai Desember Seperti Tadi Pak Jun Sudah Sampaikan Atau Pak Yamin Sampaikan Tadi Di Sini Semua Data Yang Sudah Masuk Ke Biduk Akan Ada Di Sini Datanya Semua Nah Tapi Ada Data Data Yang Isilanya Data Biarawan Biarawati Atau Rohaniawan Seperti Itu Atau Data Seminary Nah Itu Harus Masukin Manual Nah Itu Kita Lihat Itu Informasinya Jadi Dari Nomor Satu Sampai Berapa Pak Jun Coba Lihat Sekarang lagi Agak Kebawah Sebentar Bisa Dilihat Sendiri Dari Paroki Masing Masing Nah Ini Nanti Akan Terisi Semua Nah Sebentar Nah Dari Sebentar Ya Dari Nomor 14 Sampai Kebawah Itu Harus Isi Manual Karena Nggak Ada Data Seminari Tinggi Novisiat Bruder Novisiat Suster Imam Praja Tarekat Segala Dan Lain-lainnya Ini Itu Tidak Ada Belum Ada Di Biduk Oleh Karena Itu Ya Harus Diisi Secara Manual Seperti Dewan Paroki Inti Pleno Nah Ini Jenis Perkumpulan Misalnya Ada Legal Maria Komunist Sri Tunggal Makudus ATM Atau PDKK Segala Macem Dan Hal-hal Yang Lainnya Seperti Itu Ya Ini Bisa Nanti Dilihat Langsung Di Sana Oke Pak Jun Kita Lanjut Lagi Ke Yang Terakhir Dokumen Romo Dan Bapak Bapak Ibu Sekalian Yang Terkasih Nah Ini Terakhir Dokumen Dokumen Ini Dokumen Isilanya Dokumen Pendukung Nah Ini Nanti Setiap Kusukupan Boleh Request Kita Apa Yang Mau Dimasukin Kesini Contoh Kalau Ini Tadi Kan Ada Blankonya Nah Bisa Diklik Di Download Pak Jun Diklik Di Download Nah Oh Ini Kebetulan Ini Oke Ya Nah Ini Form Yang Tadi Yang Mau Dilihat Misalnya Nah Nanti Kalau Kusukupan Tanjung Karang Ada Dokumen Apa Yang Mau Di Upload Bisa Pakai Fitur Ini Di Upload Jadi Nanti Seluruh Parokinya Bisa Mendapatkannya Juga Sekarang Biduk Coba Biduk Or Kelasan Tambahan Untuk Penghinian Data Biduk Nah Ini Kebijakan Kebijakan Ini Berlaku Ya Ini Untuk Kebijakan Dari Kusukupan Tanjung Jakarta Tapi Silahkan Dari Kusukupan Tanjung Karang Silahkan Bisa Membuat Panduannya Tersendiri Misalnya Bisa Coba Mempelajari Dari Panduan Ini Bisa Juga Nanti Mengaplikasikannya Karena Banyak Sekali Hal-hal Yang Lain Yang Nanti Harus Isi Belajari Bersama Karena Panjang Sebenarnya Kalau kita Mau bahas Lengkap Pak Jun Nanti Ada Tentang Kasus Pernikahan Kebetulan Pakar Kami Pak Johan Yang Untuk Urusan Kasus Kasus Pernikahan Itu Beliau Tidak Bisa Hadir Karena Ada Pekerjaan Karena Hari Biasa Nah Dia Kita Nanti Ada Tanya Jawab Misalnya Tentang Kasus Pernikahan Atau Yang Lebih Rumit Kompleks Kita Berikan Ke Bukan Paket Bukan Dianulasi Ceresipil Dia Mau Nikah Lagi Bagaimana Pencatatannya Di kartu Keluarga Segala Macem Nah Itu Untuk Kebijakan Kepanang Jakarta Sudah ada Di penjelasan Tambahan Nanti Bisa Dipelajari Seperti Itu Mungkin Dari Saya Tersenya Pak Jun Tambahan Dari Saya Para Romo Mungkin Bisa Mendownload Dokumen Ini Yang Penjelasan Tambahan Lalu Mempelajarinya Mungkin Juga Memberikan Penyesuaian Dengan Keuskupan Setempat Aturannya Apakah Cocok Atau Tidak Karena Kami Juga Tidak Punya Kapabilitas Cukup Susah Untuk Belajar KHK Lalu Juga Berkaitan Kebijakan Kebijakan Praktis Yang Sering Dihadapi Seperti Apa Nanti Silahkan Dipelajari Pada Prinsipnya Yang Dibahas Di penjelasan Tambahan Adalah Panduan Bagaimana Cara Umat Yang bersangkutan Itu Dicatat Jadi Sama sekali Bukan Merupakan Solusi Mengenai Misalnya Berbagai Kasus Perkawinan Ini harus Seperti Apa Seperti Itu Otoritas Dari Pastur Setempat Pastur Yang bersangkutan Di penjelasan Ini hanya Mengatur Bagaimana Caranya Kasus Kasus Itu Dicatat Supaya Nanti Pada gilirannya Dengan Lebih mudah Dibaca Dilihat Baca Sehingga Para Pastor Bisa Lebih mudah Untuk Melihat Kasusnya Dan Mempunyai Catatan Lebih Potret Yang lebih Lengkap Tentang Keluarga Keluarga Bersangkutan Saya kira Catatan Dari kami Itu Jadi Ini juga Seberus Selalu Menjadi Catatan Kami Untuk Training Kami Di Paroki Paroki Mohon Para Administrator Biduk Itu Bersikap Sebagai Petugas Mencatat Karena Kebetulan Di Paroki Keuskupan Nau Jakarta Kebanyakan Yang mencatat Yang melakukan Admin Biduk Adalah Para Awam Seringkali Awam Suka Kelewat Dari Kapasitasnya Seringkali Karena Tahu Macam-macam Hal Lalu Mulai Mengadih Keluarga Keluarga Ini Oh ini Nggak boleh Komuni Nggak boleh Apa Nggak boleh Apa Padahal Sebetulnya Kasus Jabatannya Dia adalah Mencatat Data Umat Kedalam Biduk Bukan Menyelesaikan Kasus-kasus Perkawinannya Karena Itu adalah Otoritas Dari Pastor Baroki Saya kira Begitu Ya Tahan Sedikit Lagi Pak Jun Untuk Di Kartu Keluarga Katolik Di Kusku Panang Jakarta Kita Menerapkan Untuk Kepala Keluarga Itu adalah Sesuai Dengan Situasi Kondisi Nyata Keluarga Tersebut Jadi Karena Di Kartu Keluarga Di Kusku Panang Jakarta Ini Seluruh Agama Bisa Masuk Jadi Kalau Kepala Keluarganya Agama Misalnya Bapaknya Agama Islam Ibunya Agama Katolik Ya Kepala Keluarganya Boleh Bapaknya Atau Misalnya Bapaknya Keberatan Misalnya Saya Agama Islam Saya Nggak Mau Jadi Kepala Keluarga Ibu Ibu Itu pun Boleh Nggak ada Masalah Dan Ini Semua Sudah Tertuang Dengan Jelas Di Nomor Poin Nomor Dua Jadi Biasanya Kan Ayah Tapi Kalau Ayah Tidak Mau Ibunya Boleh Bahkan Kalau Anaknya Yang Kepala Keluarga Silahkan Tapi Biasanya Keluarga Itu Adalah Yang Udah 17 Tahun Ke Atas 18 Tahun Nah Kalau Misalnya Di Satu Keluarga Tersebut Masih Umurnya Misalnya Masih Dibawa Kadang-kadang Sekeluarga Nggak ada yang Katolik Terus Nggak ada yang Mau dimasukkan Ya Siapa yang tanggung jawab Imannya Dia Misalnya Contoh Bibinya Ada Bibinya Atau Pamannya Silahkan Dimasukkan Di kakak tersebut Jadi ada Pamannya Dan Anak Tersebut Jadi Seperti itu Terima kasih Dari saya Tambahannya Baik Terima kasih Pak Henry Dan Pak Junaidi Juga Pak Yamin Belum bisa masuk lagi Terakhir Sebelum Makan Siang Para Romo Para Suster Bapak Ibu Ada yang Mau bertanya Atau Sudah Lier Lier Nomor Rafael Sebutnya Sudah Habis Jagungnya Habis Baik Bapak Ibu Para Suster Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Bisa Jadi Kita Kedepannya Mau Apa Mau Seperti Apa Atau Ada dari Romo Samiran Mungkin Sebelum Kita Tutup Zoom-nya Ini Ya Dari Kami Atas Mama Bapak Uskup Dan Kurian Ucapan Terima kasih Pada Semuanya Mungkin Juga Baik Nanti Kita Setelah Ini kan Masing-masing Sudah Dapat Link Untuk Biduk Yang Live Silahkan Nanti Dicoba Kemudian Apa Namanya Kalau nanti Ada pertanyaan Bisa tanya Lewat Grup Grup Kita Untuk Sementara Kalau nanti Dari situ Ternyata Kemudian Kita Membutuhkan Juga Untuk Pertemuan Tingkat Lanjut Entah Kapan Nanti Kita Bisa Komunikasikan Dengan Tim Jakarta Pak Yamin Dan Teman-teman Untuk Melakukan Semacam Pertemuan Tingkat Lanjut Atau apalah Begitu Namanya Itu saja Terima kasih Atas Partisipasinya Semua Khususnya Kepada Tim Biduk Dari KAC Pak Yamin Pak Junaidi Pak Henry Terima kasih Atas Kerelaan Kerja Biasa Ini adalah Korbanan Untuk kami Yang ditanjung Sekali lagi Terima kasih Baik Terima kasih Romo Samiran Ini Pak Jun Pak Yamin Juga Sudah hadir Terima kasih Romo Adi Tadi yang Sempat Hadir Dan Sudah Sudah Mengadakan Pertemuan lain Terima kasih Untuk Semuanya Nah Nanti Data Rekaman Dan yang Lain-lain Akan Saya serahkan Kepada Romo Biggen Dan Romo Sekretaris Begitu Pak Junedi Pak Henry Pak Yamin Para Romo Para Suter Bapak Ibu Sudah 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 Yang terkasih Kiranya Cukup ya Kita Kita Akan Menutup Zoom meeting Ini Ada Satu Dari Tanjung Karang Katedral Ada Romo Iswanto Yang Masih Mengangkat Tangan Itu Romo Iswanto Silahkan Romo Terima Kasih Berkenaan Dengan yang tadi saya tanyakan Saya sudah mencoba Membuka Biduk untuk Paroki Tanjung Karang Untuk menambahkan Kecamatan Dan menambahkan Kelurahan Kami Masuknya Kalau kami Sendiri Yang akan Menambahkan Sehingga Tidak Membebani Sekretaris Ataupun Penanggung jawab Biduk Keuskupan Juga Terkait Dengan Alamat Paroki Terima Kasih Pak Jun Tolong Buka Sharing Screen Apa Kita bahas Kita bahas itu dulu ya Yang pertama Untuk yang Paroki dulu ya Penambahan Parokinya Tadi Ini Bukan dari sini Pak Jun Dari yang UAT aja Oh UAT aja Jadi begini Romo Iswanto Dan Pak Romo Yang lain Dan juga Para pengurus biduk Kalau ketika Kita udah yakin Datanya real Dan 100% Kita mau masukkan Kita pakai Biduk yang tadi Biduk ORID Tapi kalau kita bilang Kita masih belum yakin Kita mau coba-coba dulu Pakailah yang Biduk yang 202 ini ya UAT Karena Ini khusus untuk Uji coba Jadi untuk main-main Untuk apa ya Hapus Segala macem Silahkan Tapi kalau yang UAT Yang udah real Itu sebaiknya Bener-bener data Udah asli Jadi jangan Uji coba lagi Jadi datanya udah real Dan sudah pasti Benar gitu Baik Tadi pertanyaan Romo Untuk bagaimana Mengupdate data paroki Masuk ke data utama Romo Cari namanya paroki Diklik parokinya Diklik kode parokinya Atau diklik nama Kusku Diklik Pak Jun Ya diklik Kode parokinya Nah nanti ketika disini Silahkan diupdate Nama pastornya Ya Pakai RD Contohnya Johannes Bautista Atau Siapa Silahkan disini Nanti jangan lupa juga Kalau bisa Logo parokinya Sudah bisa ditemu Langsung Silahkan ini Nah untuk Ini tips dan triksnya Untuk logo paroki Buatlah logo parokinya itu Ada istilahnya Jangan terlalu Semuanya itu Gambar logonya aja Tapi bikin Sisi Apa Dibikin kayak kotak Atau bikin lingkaran itu Rada besar Ada bordernya Bordernya diperbesar Karena nanti ketika Masuk ke logo paroki ini Sistemnya itu Dia akan Kayak milih kotaknya gitu Dikecilin gitu Nah jadi Kalau ada bordernya Istilahnya yang Lapisan luarnya kosong Layar kosong aja gitu Nah itu Bisa kita ambil Khusus yang logonya aja Tapi kalau logonya Semuanya logo Bordernya Gak ada border Maka nanti ketika Mau di crop Mungkin kalau Seperti ini Gambar Tuhan Yesus Jadi gak Seluruhan ada tangan Nama tongkat Tapi hanya mukanya aja gitu Yang kita ambil Jadi bikin bordernya Rada besar Ketika dimasukin Ambil lah Hanya ketika Ada kotaknya itu Masukin kotak Hanya bagian logonya aja Nanti nanti bisa dicoba aja Seperti itu Nah dia juga ada syaratnya Jangan terlalu besar Pixelnya Karena dia gak bisa Ini ya 500x500 lah Yang itu Pertanyaan Yang pertama Yang kedua Bagaimana sih Cara menambahkan kecamatan Nah Untuk biasanya sih Yang umumnya terjadi adalah Lingkungan tersebut Gak punya kecamatan yang Ada gitu Contohnya Kalau gitu Kita masuk ke form Eh sorry Data utama Lingkungan Kita cari Nah Biasanya ini yang terjadi disini Contoh kita masuk Ke salah satu aja Yang atasnya Pak Jun Beringin raya ya Nah Disini Kita bisa Klik Nah kita select nih Contoh nih kecamatannya Kita tambah lagi Kita tahu kecamatannya Misalnya Tambahin aja kecamatan Abung Selatan Misalnya gitu ya Kecamatan apa Kecamatan apa ya Romo ya Contohnya Masuk ke Pasir Gintung Pak Coba masuk ke Pasir Gintung Masuknya ke Pasir Gintung Ya Pasir Gintung Nggak ke Biling Nggak masuknya Bukan bukan Balik-balik Pak Jun Back Balik-balik Pasir Gintung ada Nama lingkungan Pasir Gintung Back lagi Oh nama lingkungannya Ke masa lingkungannya Ke data lingkungan Namanya Pasir Gintung Ketik Gintung aja Gintung 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 aja Gintung Gintung aja Gintung Nggak keluar Pak Jun Dia PSR Gintung aja Gintung Gintung aja Pak Pasirnya hilangin Pak Pasirnya hilangin Gintung aja Ini singkat PSR tadi Ya Oke Nah Oke Nah disini Kita lihat Tinggal tambahin Kecamatannya apa Misalnya ada Kurangnya apa Misalnya kecamatan Kita tambahin Pak Jun Kecamatan bukan Enggal Enggal Ketik Enggal Tambah lagi aja Pak Enggal Yang Yang Tanjung Karang Pusat itu Pak Bukan Puasat Pak Oh iya Nanti nanti berarti kayak gitu Silahkan info ke kita Kita akan Bantu Rename ya Kita bantu perbaiki Yang mana Enggal Iya Oke Nah pilih salah satu Kelurahannya Nah supaya Enggak bingung Kalau kami Kalau misalnya Tahu jelas Kelurahannya Maka pilih aja Kelurahannya Di Centang Tapi kalau Enggak tahu Pilih semua aja Nah nanti Kelurahannya yang mana nih Kelurahan ditambah Gunung Sari Enggak ada disini Iya Maksudnya harus tambah Oh gunung Gunung apa Gunung Sari Gunung Sari Gunung Sari Oh Sari Sari Kita cari di Data utama Coba disitu ada Kelurahan gak Pak Jun Enggak ada Belum masuk Belum masuk Belum ada ya Belum Sari ya tadi ya S-A-R-I Gunung Sari Gunung Sari Dipisah Sari Coba udah ada Belum Gunung Sari Belum ada Kecamatannya Arjun Sari Bukan Bukan Kecamatan Enggal Oh Gak ada Oh beda Nah kalau misalnya Sampai tidak ada Gak apa-apa Kasih Kode posnya berapa Kode posnya Gak ada Banyak ya 353 per 1 Gunung Sari Ada banyak loh Coba Coba kode posnya Pak Jun Kode posnya 355 Umbul Sari Lain 351 111 351 111 Gini Kita cari Klik cari Tidak ada Nah kalau gak ada Oke Nah ini berarti kan tidak ada Nanti kita tinggal hubungi kami Kami yang tambahkan Karena kemarin ini Banyak paroki-paroki Bisa menambahkan Sebenarnya kalau Dibuka fiturnya Takutnya kan banyak Data duplikat ya Jadi nanti Ini dari level Kusku Panang di Jakarta Kita akan tambahkan Master Kelurahannya Cuman kalau di UAT Dia bisa tambah Itu Pak Jun diklik tambah Ini Ini kalau fiturnya Nanti Ntar kami yang tambahkan ini Gak apa-apa Jadi nanti kita tinggal Masukkan itu coba Di UAT Masukkan nama Kelurahannya Apa tadi? Gunung Sari Gunung Sari Dipisah Gunung Sari Ada posnya 35111 Percamatannya ada Enggal Enggal coba Enggalnya ada Enggalnya ada Oh ada Eh 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 di atas Pak Oh itu Simpan Nah ketika ditambahkan Di sini Maka ketika Di UAT Dicoba Udah ada Nanti Coba Kita formkan Ke keluarga Di lingkungan Pak Sorry Ke master lingkungan Pak Master lingkungan dulu Pak Data umat Lingkungan Ya Jadi ketika Ditambahkan Nanti kan kami akan Menambahkan Untuk data tersebut Silahkan romo Nanti informasi saja Ada Kode pos Saya perlunya Kode pos Nama kecamatan Sama nama keurahan Yang belum ada Nanti kami tambahkan Setelah kami tambahkan Kami akan informasikan Silahkan dicoba lagi Coba Pilih tadi Enggal Sama kalau ada yang salah Tadi itu misalnya Tanjung Karang Pusat kan Kok jadi puasat Oh iya ini puasat Enggal 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 Pasir Gintung Eh Pak Ini ada Tadi kan gak ada Nah sekarang ada Diklik Nah ketika Udah diklik begini Maka nanti ketika Romo membuat Kaktu keluarga Di Pasir Gintung Maka Sudah ada Untuk Kelurahan ini gitu loh Romo Iya Nanti kita tinggal Tambahkan saja Prosesnya seperti ini Kurang lebihnya Jadi nanti Master lingkungan Yang wajib menambahkan Bisa apa Dari Dari parokinya Dari Dari Romo Paroki Romo Nah tetapi untuk Master kecamatan Dan kelurahan Itu tanggung jawab dari kami Dari Apa Biduk KJ Itu kami yang tambahkan Karena kan itu master Master Karena itu master itu Berhubungan dengan Seluruh kusupan Seluruh kusupan Ya seluruh kusupan Ada yang belum Ada yang belum terjawab lagi Atau sudah terjawab Untuk Yang alamat Paroki Mungkin juga Itu tugas Apakah tugas Dari biduk kusupan Atau dari paroki Misalnya untuk menambahkan Untuk alamat paroki Itu biduk kusupan Romo Karena Alamat paroki Tadi seperti kita Coba Pak Jun ini kan login paroki ya Coba ke data utama Nggak bisa di edit kan Harusnya kayaknya Nggak bisa Nggak bisa Kusupan Maka baru bisa di edit Coba Pak Jun Login kesukupan Saya nggak punya Nggak ada ya Kita bisa mengganti Nama pastor paroki Yang bisa 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 Alamatnya kan Bisa Bisa alamatnya Nggak bisa Pastor parokinya Bisa Romo Ini kita lihat aja Di sini ya Yang bisa diganti Apa aja Emailnya Nama pastor Website Sama logo Nomor telepon Logo bisa nggak Coba Pak Jun dihapus Logonya Logo bisa Bisa Logo bisa Bisa Oh bisa Kayaknya Payamin ada suara payamin Ya Di production itu Nama paroki itu bisa di update Login paroki ya Nama paroki bisa Ada stampelnya bisa juga Ada stampel sih Semua Semua bisa Jadi Kecuali Nama koskupan Itu yang saya bilang tadi Kenapa Bordernya perlu besar Karena ini Kalau tadi Kurang besar Maka ketika Waktu select Dia nggak akan ambil Semua logonya gitu Border kiri kanannya Yang putih-putihnya Dibesarin aja Iya Nah Bisa disimpan Bisa di edit ya Pak Pak Yamin Sebenarnya akan lebih baik Kalau bisa di edit Kalau bisa di edit Alamat Produksi Karena gini Kenapa alamat itu Nggak bisa di edit Di paroki Kenapa di tuskupan Karena kan alamat paroki Harusnya nggak berubah-berubah Istilahnya kan Pasti fix Jadi itu hanya Sekali ngisi Tapi buat selama-lamanya Intinya seperti itu Kecuali ada paroki baru Nambah lagi Nah ini kemarin Karena master parokinya Kita ini Ngambil dari database Nah ada yang juga Belum lengkap Kita lengkapi gitu Biasanya seperti itu sih Hen Halo Ya Itu yang di production Sudah di update semua Apa Nama paroki Tapi Oh sudah ya Oke Baik-baik Nama pastornya Belum ada Kalau nama pastor Belum ada Alamat Segala macam itu Di production Login Paroki Bisa update Oke Coba Pak Yamin Mau show Atau Pak Jun Ada login paroki Nggak ya Saya nggak punya Pak Yamin Nggak punya ya Saya Coba ya Boleh Boleh Nah screen saya Ada Ada Pak Yamin Login Pesekupan ya Nggak Login Login Paroki Baro Saya Internet Putus lagi Pak Yamin Kalau saya lihat Ini Pak Yamin Kalau kita lihat Kelihatan Pak Yamin Kalau saya lihat Pak Yamin itu loginnya level Kuskupan Pak Yamin Iya Kalau level Kuskupan memang dia bisa Ngedit semuanya ya Karena dibuka Kakak saya semuanya Tadi Oh ya Kuskupan Ya ada yang lain Tambahan atau gimana Sembari Pak Yamin Lagi mencari itu Silahkan ada pertanyaan lagi Atau gimana Pak Jun Masukkan tambahan Yang jelas bisa diupdate lah Pak ya Pak Hendri Pak Zinedia Kalau login Paroki Harus keuskupan Tapi Iya Pak Iya Romo Betul Yang bisa di edit semuanya Iya Kalau level Kuskupan Pokoknya bisa ngedit semuanya Ya intinya Lebih luas Level keuskupan Iya level keuskupan Tapi kalau level Paroki Bisa ngeupdate Parokinya Nama pastornya Bisa Logonya bisa Itu kan yang Yang bakal sering berubah Kan nama pastornya kan Karena kan ada pergantian-pergantian kan Tapi kan kalau alamat Parokinya kan Ya Misalnya gak pernah ganti lah ya Jadi kalau nomor telepon Kami mau ganti Harus langsung keuskupan Bisa Bisa Tadi kalau gak salah Bisa juga kan Nomor telepon Nomor telepon Emailnya ya Sorry email bisa Email sama nama pastor Yang bisa Yang lain Harus keuskupan Kalau nomor telepon Memang ada sering ganti ya Romonya Kadang-kadang Gak dipakai pak Hanya pakai nomor HP Romonya Kalau romonya pindah Iya betul Oh iya Iya nanti 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 mungkin kita Coba kita diskusikan Di live Kami Nanti kami diskusikan Boleh nanti Jadi gini Intinya semua masukan Dari paroki Silahkan disampaikan Ke PISB Bidu Kuskupannya Misalnya PISB Bidu Kuskupan Tanjung Karang Nanti dari PISB Bidu Kuskupan Tanjung Karang Didiskusikan dulu Kalau misalnya memang itu Perlu Apa istilahnya Menjadikan revisi Atau Ada update Seperti itu Ya berarti Kita sampaikan Ke kami Nanti kami Pertimbangkan Kalau memang itu Penting buat kebaikan bersama Maka kami akan Lakukan perubahan Seperti itu ya Romonya Baik Untuk sisi kanan Yang welcome Sekretariat Tanjung Karang Itu di bawah Ada profil Dan misalnya Change passport Ya Nah itu apakah Bisa kami Ubah sendiri Atau bagaimana Karena email ya Bisa untuk Ganti-ganti passwordnya Bisa Romo Karena termasuk email Kan ini masih Komsos.tk Kalau email Kalau nggak salah sih Harus dari ini ya Dari Paroki Email paroki Coba Pak Jun Kasih lihat Pak Jun Screen sharingnya Ya Email Paroki itu Saya isi Dengan Komsos Komsos Karena Harusnya kan Masing-masing Paroki Yang isi Maksudnya Romo Bisa nggak diubah Gitu kan Maksudnya kan Mau diubah sendiri Gitu kan Ya sebentar ya Dirubah aja Coba Pak Jun Bisa nggak Dari situ aja Email bisa sih Romo diubah Bisa 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 Ngubahnya caranya Begini Romo Masuk ke data utama Masuk ke data paroki Romo Master paroki Ya Ngubahnya di situ Bukan di profilnya Kalau profil itu Ngubahnya di pojok kanan itu Hanya ubah password Password masuk ke Level tersebut Nah klik kanan Itu kan profil Atau chance password kan Nah ini Hanya untuk Ngubah Nama Nama profil loginnya Gitu Nah disini pun bisa Itu diubah Romo Emailnya Oke Tadi kan kami memang Sudah diberi user Dengan password Dari Admin Biduk Keuskupan Nah Seandainya Password itu mau Diubah Apakah Apakah yang disini ini Yang dimasukkan Ya betul Di bawah tuh Kan ada ubah password Pasword lamanya kan Yang udah diberikan Tadi misalnya Misalnya 12345 Misalnya biduk 12345 Password barunya itu Harus ada kombinasi Coba Pak Jun klik Pak Jun Disitu ada Kalau kita salah Nggak ngikutin formatnya Maka nanti dia akan Ada error Coba 12345 aja Masukin Password lamanya 12345 Ya Coba konfirmasi Ya coba Nah Dia ada tulisannya Harus ada huruf besar Huruf kecil Sama ada angka Minimal 8 digit Ya minimal 8 digit Ada maksimal 15 digit Jadi 16 digit Nggak boleh 8 sampai 15 aja Ada huruf besar 1 Huruf kecil 1 Sama angka Misalnya biduk BIDUK B-nya besar 12345 Misalnya seperti itu Ya tapi itu kan terlalu gampang Jangan buat yang terlalu gampang Takutnya Dijebol Ya Itu Tambahan dari saya Yang tadi Romo tanyakan Mengenai email yang disini Ya Email yang Di Yang di Profile ini Tujuannya Untuk Membackup Sekiranya User yang sebelumnya Sudah mengganti password Kemudian lupa Nah Kalau lupa Pada saat login Ya Pada saat login Pada saat login BIDUK Itu Itu ada tulisan lupa Forgot password Nah Kalau Diklik Diklik Forgot Dia akan Masukkan ke email yang mana Gitu Bukan email Username Oh username Username Jadi Dia ini memang Lebih rahasia lagi Username Jadi kalau kita Tidak tahu username Maka Tidak akan bisa Di-reset Dia harus tahu Username Nanti Nanti larinya Baru ke email Mana Di Username Tersebut Jadi Hasil Reset Passwordnya Itu Terkirimnya Ke email Pak Romo Oke Itu perlunya Email itu Untuk Backup Kalau lupa Password Jadi Romo Ya Jadi Jun Jun Iya Iya Pak Yamin Saya Kedengeran ya Iya Kedengeran Kedengeran Ya Jadi Waktu Saya Putus-putus Pak Yamin Sekarang Ya Jadi Waktu Saya Bikin User User Buat Paroki Paroki Di Production Semua Emailnya Semua email Saya buat Komsos TK Komsos Tanjung Karang .gmail .com Itu Jadi Nanti Semua Paroki Wajib Ganti Emailnya Itu Supaya Kalau Forgot Password Bisa Ngirim Ke Email Yang Benar Masing Masing Ya Karena Nanti Nanti Masing Paroki Roba Emailnya Sesuai Dengan Usernya Baik Romo Begini Untuk Email Saran kami Sebaiknya itu Kalau bisa Untuk reset password Misalnya Kalau khususnya Untuk Paroki Kalau bisa Setiap Paroki Punya email Email Paroki Jadi bukan email Pribadinya Romo Karena kalau email Pribadinya Romo Romonya pindah tugas Agak repot Agak repot Kalau email Paroki Ya email Paroki Berarti kan Romonya Pindah pun Tetap Itu email Milik Paroki Email sekretariat Kalau kita bilang Sama Lingkungan pun Kalau bisa Ada email Email lingkungan Jangan email Pribadinya Pengurusnya Nah itu Ketika nanti Perpindahan pengurus Pergantian pengurus Nanti orang yang Nggak bisa dihubungin Nah kan agak repot Apalagi Pasurnya dia tahu Sendiri lagi Yang lain Ngering tahu Seperti itu Itu saran dari kami Terserah Kebijakan darinya Itu aja Dari tambah Oke Para Romo Para Romo Para Suster Pak Hendi Pak Janidi Pak Yamin Nanti Mengenai hal Praktis Saya pikir Grup itu Belum selesai Artinya bisa Ditanya Di diskusi sana Atau kalau misalnya Itu bisa Rembukan bersama Atau kemudian Jabri ke Pak Hendi Atau Pak Junaidi Atau Pak Yamin Atau tim dari Jakarta Baik Terima kasih banyak Para Romo Para Suster Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Untuk Zoom Siang hari ini Dan terima kasih Untuk kebersamaan kita Karena jam setengah Satu lewat Kita akan menutupnya Supaya tubuh kita Juga tetap sehat Gitu kata Romo Tripomo Maka Saya mohon Romo Tripomo Untuk menutup Zoom kita siang hari ini Dengan doa sekaligus Nanti minta berkatnya Romo Tripomo Marilah berdoa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Bapak yang Maha Baik Kami bersyukur Kepadamu Atas Perjumpaan Pertemuan kami Pada pagi hari ini Sampai siang hari ini Banyak hal yang Boleh kami pelajari Dalam pelayanan kami Dalam pelayanan kami Berbasis data Kami masih akan Banyak belajar lagi Maka Dampingilah kami Untuk masa-masa Selanjutnya Terima kasih Atas sudah suara kami Dari Kuskupan Nagung Jakarta Dengan segala Fasilitas yang Boleh kami Manfaatkan Untuk pelayanan ini Berkatilah kami Para Romo Para Sertari Semua Yang Bekarya Pada Pelayanan Hidu ini Agar Kami semua Bisa sehat Bekerja dengan Baik Dengan lancar Sehingga Bahan kami Semakin Bertumbuh Semakin membawa Sukacita Kegembiraan Ya Tuhan Berkatilah kami Semua Dalam perjalanan Dalam karya-karya Kami selanjutnya Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Tuhan Bersamamu Semoga Saudara-saudara Kalian Dibimbing Damiah Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Romo Tripomo Pak Hendri Pak Jumieki Pak Yamin Terima kasih Adi Jakarta Para Romo Selamatkan Sia Terima kasih Terima kasih Sampai Sampai Selamat siang Selamat siang Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih